Seorang wanita yang sedang mengulung sampah bersama putrinya melihat seorang pria kaya lewat. Dia sangat mirip dengan suaminya yang hilang saat melaut. Dari kejauhan, dia melihat pria itu tidak hanya memiliki keluarga tetapi juga seorang putri. Dia pikir dia salah lihat. Jika itu adalah suaminya, dia tidak mungkin tidak pulang untuk mencarinya. Melihat keluarga mereka yang berbahagia, wanita itu sangat iri. Jika suaminya masih hidup, mereka juga akan bahagia. Tepat ketika dia merasa kehilangan di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Jian Hui, cepat datang dan minum. Ling Jian Hui, itu benar-benar Jian Hui. Wanita itu mendengar nama pria itu sama dengan nama suaminya. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa pria itu adalah suaminya. Kemudian, dengan semangat, dia datang ke pria itu. Tetapi pria itu tampak terkejut ketika melihatnya. Wanita itu bertanya apakah dia masih mengenalnya. Dia telah mencarinya selama 5 tahun. Pria itu merasa sangat bersalah. Istrinya yang ada di samping bertanya siapa wanita itu. Pria itu belum sempat menjawab. Putrinya berkata bahwa dia adalah pemulung. Pria itu takut istrinya salah paham dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. Mungkin dia melihat keluarga mereka kaya dan ingin mendekat. Dia mengatakan kepada istrinya untuk tidak khawatir. Dia akan segera memanggil keamanan untuk mengusir wanita itu. Wanita itu sangat patah hati mendengar kata-kata pria itu. Ternyata 5 tahun yang lalu, suaminya pergi melaut selama setahun dan tidak pernah kembali. Keluarga suaminya mengira dia sudah meninggal. Mereka menyarankan wanita itu untuk segera menikah lagi dengan orang lain. Tapi dia menolak mentah-mentah. Karena dia sangat yakin bahwa suaminya masih hidup. Terlebih lagi, mereka masih memiliki putra berusia 3 tahun. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin orang lain mau menikahinya? Bahkan jika suaminya sudah tiada, dia akan menemukan cara untuk membesarkan kedua anaknya. Tapi ibunya tidak senang mendengarnya. Dia berharap putrinya bisa menikah lagi. Untuk mengumpulkan uang mahar untuk putranya, dia menikahi putrinya dengan putra bodoh kepala desa tanpa persetujuannya. Melihat putrinya menolak untuk menikah karena cucunya yang merupakan beban. Dalam kemarahan, dia akan memberikannya kepada orang lain. Wanita itu buru-buru menghentikannya tetapi ditahan erat oleh ibunya. Melihat kakak laki-lakinya membawa putranya pergi, wanita itu sangat patah hati. Setiap hari berikutnya dihabiskan untuk mencari putranya. Selama waktu ini, dia melahirkan seorang putri, sambil memulung sampah dan menempelkan selebaran orang hilang untuk putranya. Selama beberapa tahun ini, tidak ada kabar tentang suaminya. Tepat ketika dia berpikir bahwa suaminya benar-benar pergi, dia melihat wajah yang dikenalnya itu lagi. Kemudian terjadilah adegan pembuka. Wanita itu dengan bersemangat akan mengenali suaminya. Tapi suami bajingan itu berbalik dan tidak mengenalinya, dan meminta keamanan untuk mengusir wanita itu. Ini membuat wanita itu benar-benar putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun kerja kerasnya akan ditukar dengan kekejaman suaminya. Dia kembali ke rumah dengan putus asa. Ibu, guru hari ini menyuruhku menulis esai tentang ayah. Aku tidak tahu bagaimana menulisnya. Menulis apa tentang ayah. Kamu tidak punya ayah. Tidak ada lagi. Kita telah ditinggalkan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya melihat ibunya menangis terseduh-seduh, putrinya yang masih kecil itu mencoba untuk menghiburnya, tetapi didorong menjauh. Ini membuat putrinya takut dan menangis. Wanita itu baru menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dan seharusnya tidak melampiaskan amarahnya pada putrinya, dan buru-buru meminta maaf padanya. Tanpa diduga, putrinya berkata bahwa dadanya sakit. Wanita itu sangat khawatir dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Hasilnya, dokter memberitahu bahwa putrinya menderita penyakit jantung bawaan. Karena kegembiraan emosional, penyakit itu kambuh. Setelah mendengar ini, wanita itu sangat menyalahkan dirinya sendiri dan secara emosional hancur. Dia telah kehilangan putra dan suaminya. Sekarang, hanya putrinya yang bergantung padanya. Dia tidak tahan kehilangannya lagi. Dokter mengatakan padanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan jika putrinya tidak kambuh hari ini, dia akan mengalami situasi ini di masa depan. Tetapi putrinya harus segera dioperasi. Dan biaya operasi adalah 100 ribu yuan. Jika tidak, dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Mendengar ini, wanita itu merasa seperti langit akan runtuh. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mencari ayah dari anak itu. Awalnya, dia tidak ingin berhubungan lagi dengan suaminya yang jahat itu. Tapi demi putrinya, dia tidak punya pilihan lain. Petugas keamanan mengatakan bahwa tidak ada orang yang dia kenal di sini. Dan menyuruh wanita itu untuk pergi dengan cepat. Tanpa diduga, detik berikutnya, dia melihat suaminya dan keluarga beranggotakan tiga orang itu kembali. Wanita itu dengan bersemangat memanggilnya, Ling Jianhui. Bukankah itu wanita pemulung tempo hari? Kenapa dia datang lagi? Abaikan saja dia. Biarkan keamanan mengusirnya. Kamu bawa Jiao Jiao pulang dulu. Aku harus bertanya padanya apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Jiao Jiao, pulang dengan ibu. Kalian pergi dulu, tidak apa-apa. Li Fangfei. Jianhui, apa kau masih mengingatku? Kau masih berani menemuiku. Jianhui, ada apa denganmu? Apakah aku jelek sekarang, atau kau takut aku akan memengaruhi keluargamu saat ini? Atau apakah kau memiliki kesulitan yang tak terucapkan? Li Fangfei. Demi menikahi Zhang Haiqiao, kau meninggalkan Ranran. Kau melakukan hal seperti itu. Berani sekali, kau datang menemuiku. Aku tidak. Mana mungkin aku tega meninggalkan Ranran. Li Zhenghui sudah menceritakan semuanya padaku. Jangan berpura-pura tidak bersalah di depanku. Dia berbohong di Allah yang membawa pergi Ranran. Semua orang di desa bilang, kau sudah gila. Kau meninggalkan Ranran demi menikah lagi. Aku melihat sendiri akta nikahmu kau pikir, aku buta. Ling Jianhui. Kalau ada kesalahpahaman, nanti aku jelaskan padamu. Tapi Yu Yu sedang sakit, dia harus dioperasi. Dia butuh 100 ribu yuan. 100 ribu yuan. Kalau orang desa yang minta, pasti ku berikan. Tapi kau, Li Fangfei, jangan harap. Yu Yu juga anakmu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Anakku denganmu hanyalah Ranran. Kau ingin anakmu dengan pria lain dianggap sebagai anakku. Kau pikir aku ini bodoh. Segampang itukah menipku. Jianhui. Percayalah padaku. Yu Yu benar-benar anakmu. Sekarang dia butuh operasi. Butuh 100 ribu yuan. Hanya 100 ribu yuan. Percayalah padaku. Jianhui. Aku yakin, pengemis di jalanan pun tak akan percaya pada wanita jalan ini. Suami istri sehari, ibarat 100 hari berbudi. Teganya kau. Ling Jianhui. Kalau Yu Yu sampai tidak selamat. Kau pasti akan menyesal seumur hidup. Ku mohon. Berikan aku 100 ribu yuan. Aku bersumpah. Asalkan kau mau memberikan 100 ribu yuan ini. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Baiklah. Sebaiknya kau jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baiklah. Aku janji. Kasihan sekali anak itu. Sebentar lagi harus menjalani operasi besar. Ayahnya bahkan tidak pernah muncul. Ku dengar, ibunya hanya seorang tukang sampah. Entah dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau sampai ibunya meminjam uang dari lintah darat, maka hidup ibu dan anak itu akan hancur. Ya, kasihan sekali. Ada apa, Yu Yu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dengarkan kata-kata dokter, jangan banyak pikiran. Katakan apapun pada ibu. Mereka bilang aku tidak punya ayah. Mereka juga bilang kalau ibu meminjam uang dari rentenir. Yu Yu tidak mau operasi. Yu Yu mau pulang. Anakku sayang. Lihat. 100 ribu yuan pas. Siapa bilang Yu Yu tidak punya ayah. Dan ibu juga tidak meminjam uang dari rentenir. Uang ini ditransfer oleh ayah untuk kita. Ibu tidak meminjam uang dari lintah darat. Ayah sudah mentransfer uang untuk ibu. Aku juga anak yang disayangi ayah. Iya. Semangat Yu Yu, kamu harus baik-baik saja. Operasinya sangat berhasil. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter Liu. Em, bolehkah aku masuk menjenguk Yu Yu sebentar? Untuk sementara belum boleh. Aku hanya... Li Fang Fei, kau kenapa? Ini hasil pemeriksaanmu. Silosis hati. Jika tidak ditangani dengan benar, akan berkembang menjadi kanker. Kanker. Kenapa bisa jadi kanker? Yu Yu masih sangat kecil. Ran Ran juga belum ditemukan. Dokter. Kumohon, kumohon. Kumohon. Anda pasti punya cara, kan? Aku belum boleh mati, dokter. Ayo sini. Lihat. Masih ada ini. Terima kasih, ibu. Hari ini Yu Yu keluar dari rumah sakit adalah hari yang membahagiakan. Lalu yang terakhir kali. Saat Yu Yu ulang tahun, ibu membuatmu tidak senang. Hari ini ibu akan merayakan ulang tahun untukmu lagi. Semoga kamu bahagia setiap hari. Ayo buat permohonan. Aku harap ibu selalu sehat dan bahagia. Aku juga berharap kita bisa segera menemukan kakak. Yu Yu. Keinginanmu semua tentang ibu dan kakak. Bagaimana dengan keinginanmu sendiri? Aku juga berharap ayah bisa pulang untuk melihat kita. Ibu. Ada apa denganmu? Aku tidak akan pernah lagi menyebut tentang ayah. Yu Liu. Kamu harus menyimpan ini dengan baik. Apa yang tertulis di dalamnya? Seandainya suatu hari nanti ibu sudah tidak ada. Maksud ibu, kamu harus menunggu sampai ibu tidak ada. Kamu bawa kertas ini untuk mencari ayah. Oke. Pernahkah kamu bertemu orang ini? Belum pernah. Belum pernah. Aku lihat lagi. Coba lihat ini. Apakah anda pernah bertemu dengannya? Belum pernah. Yui Liu. Kamu kan sudah mahasiswa. Masih menempel ini. Tidak malu. Asalkan bisa menemukan kakak. Apa salahnya? Asalkan bisa menemukan Ran Ran. Semuanya sepadan. Bu. Kita sudah mencari selama bertahun-tahun tetapi belum menemukannya. Mungkinkah kakak sudah tidak dihaisi? Ran Ran masih sangat muda saat dia hilang. Seberapa jauh dia bisa pergi. Ibu. Ibu. Asisten Sen. Anak saya yang hilang tahun itu. Masih belum ada petunjuk. Bawahan tidak becus. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah mencoba mencari informasi dengan berbagai cara. Tapi Li Fang Fei, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan anaknya. Dan dia juga membawa putrinya untuk membagikan selebaran dan memasang iklan. Tampaknya juga untuk mencari anak itu. Wanita itu masih berpura-pura. Jika berpura-pura selama satu atau dua tahun, itu saja. Tapi jika berpura-pura selama ini, seharusnya tidak mungkin. Konon katanya, Li Fang Fei selalu mengatakan bahwa kakaknya, Li Sheng Wei telah meninggalkan Tuan Muda Ling Ran. Selama bertahun-tahun ini, saya juga mencari Li Sheng Wei dan bertanya kepada penduduk desa, memang dia yang melakukannya. Dr. Liu, Ling Yue, penyakit ibumu telah memburuk ke tingkat yang sangat serius. Dia perlu menjalani transplantasi hati agar bisa terus hidup. Tetapi, ibumu menolak operasi. Mengapa dia menolak operasi? Apakah karena uang? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Satu juta. Satu juta. Dr. Liu, pertama-tama Anda harus membiarkan ibuku dirawat di rumah sakit untuk operasi. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Baiklah. Ling Yue, kami semua tahu tentang ibumu. Ini adalah 100 ribu yuan yang dikumpulkan oleh rekan kerja untukmu. Dan 20 ribu yuan ini adalah sedikit tanda kepedulian dariku. Kamu juga tahu, gaji semua orang tidak tinggi. Kami hanya bisa membantu segini. Hanya sampai di sini saja. Terima kasih, Kak Chai. Terima kasih semuanya. Ibu. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Ibu. Ibu pasti tidak ingin aku mencarinya, kan? Tapi sekarang. Apakah aku punya pilihan lain? Li Fang Fei, kau mau pergi kemana? Aku tidak mau berobat. Aku tidak mau buang-buang uang. Tidak bisa. Putrimu ingin kau tetap di sini dan menerima perawatan dengan baik. Aku tidak mau berobat lagi. Aku tidak mau. Kau... Ibu, katakan padaku. Bukankah lebih baik jika ibu fokus pada pengobatan? Penyakit ibu ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kalau bukan karena harus mencari kakakmu, mungkin ibu sudah meninggal sejak lama. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu harus berumur panjang. Baiklah, ibu akan menurutimu. Halo. Ling Yi Wei, cepat kembali ke pabrik. Helix Yong bilang kau melakukan penggalangan dana ilegal. Dia mau memecatmu. Kak Chai, jelaskan pada manajer He. Ibuku sakit. Uang itu sumbangan sukarela dari rekan kerjaku. Ling Yi Wei, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung manajer He. Ling Yi Wei, omong kosong. Jelas-jelas kau yang bilang ada proyek besar yang bisa menghasilkan uang. Makanya butuh dana. Makanya kau menipu rekan kerja untuk berinvestasi. Untung saja manajer He jeli dan mengetahuinya. Mungkin uang semua rekan kerja di pabrik ini sudah raib digondol olehmu. Kak Chai, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Padahal uang ini jelas-jelas kau berikan padaku kemarin. Aku yang memberikannya padamu. Jadi sekarang aku adalah saksinya. Aku punya bukti bahwa kau telah melakukan penggalangan dana ilegal dan menipu uang rekan kerja. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Ling Yi Wei, tidak ada gunanya kau mengelak sekarang. Mulai hari ini, kau dipecat. Dan pabrik ini tidak hanya akan melapor ke polisi, tapi juga ke sekolahmu. 120 ribu yuan itu adalah buktinya. Tidak, tidak boleh. Aku tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Aku lebih tidak boleh di penjara. Kak Chai, Kak Chai. Tolong jelaskan pada manajer He. Aku tidak menipu uang rekan kerja. Manajer He, manajer He. Aku mohon, jangan pecat aku. Aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikan uangmu. Tentu saja kau harus membayarnya. Setelah kau masuk ke sana, uang ini secara alami akan kembali. Manajer He, ibu. Manajer He, ibu. Kenapa ibu datang? Ibu cepat pulang. Tolong lepaskan Yu Yu. Aku sudah membawa semua uangnya. Biar aku yang urus masalah ini. Kau yang urus. Kau mau urus pakai apa? Tunggu saja sampai di penjara. Kau bisa urus sambil menginjak mesin jahit. Satpam. Siap. Ayo, tangkap LingYui ini dan bawa ke kantor polisi. Jangan. Lepaskan. Jangan. Tunggu dulu. Lepaskan aku. Ibu. Manajer He, aku mohon. Aku mohon padamu. Yu Yu tidak bersalah. Aku sudah membawa semua uangnya. Lihat. Lihat. Ku bilang padamu, hari ini bukan hanya putrimu yang akan dipenjara. Kau juga akan mati di sini. Kenapa? Li Fangfei, apa kau masih belum mengerti? Satpam. Kau adalah istri Ling Jianhui. Sekarang mengerti. Hari ini aku akan menghabisi kalian berdua. Kami sudah 12 tahun tidak mencarinya. Kenapa dia masih belum mau melepaskan kami? Bahkan jika dia mau melepaskanmu, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Salahkan dia, kenapa dia masih saja mau mencarimu dan putranya? Salahkan dirimu sendiri, kenapa kau masih hidup? Lihat dirimu sekarang, tidak ada bedanya dengan tikus gat. Kotor, menjijikan. Selain putramu yang sudah dijual, apa hakmu membandingkan diri denganku? Apa kau pantas memiliki hubungan apapun dengan Jianhui? Aku tidak mau membandingkan diri denganmu. Aku juga tidak mau balikan dengannya. Kau tidak mau, bukan berarti kalian berdua pantas untuk hidup. Bawa dia pergi. Jangan, jangan, jangan. Yuyu tidak bersalah. Ling Jianhui sama sekali tidak tahu kalau Yuyu adalah putrinya. Bukan, bukan, bukan. Yuyu bukan putri Ling Jianhui. Dia bukan putri Ling Jianhui. Ibu, jangan memohon padanya. Bahkan jika aku mati, ibu tidak perlu memohon pada binatang-binatang ini. Hajar dia sampai mati. Siap. Hajar sampai mati. Jangan, jangan. Sebenarnya apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan Yuyu? Bersujud. Aku bersujud. Aku bersujud. Aku mohon. Bu, bu. Aku mohon padamu. Bu, aku memohon padamu. Bu, aku tidak butuh rasa hormat dari wanita jalan sepertimu. Apakah hanya dengan kematianku kau akan melepaskan Yuyu? Kalau begitu mati saja sana. Mungkin setelah kau mati, aku benar-benar bisa melepaskan LingYui. Jangan. 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 Jangan, bu. Jangan, bu. Bu, bangun. Bu. 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 Ayah. Ayah, tolong selamatkan ibu. Jangan hui, kenapa kau di sini? Panggil ambulans dulu. Aku bilang panggil ambulans. Apa kau tidak dengar? Baiklah, baiklah. Jangan hui, demi wanita ini kau berani membentak kakakku. Kau. Aku sedang membantumu membuang sampah. Di pabrik kimia kota Hai ada yang bunuh diri. Tolong segera ke sini. Jangan hui, kau tidak perlu mengasihani Li Fangfei dan LingYui. Itu semua karena keserakahan dan hayalan mereka yang tidak terbatas. Karena itulah mereka mencari kematian sendiri. Yuan Yuan, soal hari ini, nanti aku akan menyelesaikannya denganmu. Menyelesaikan. Demi ibu dan anak perempuan kotor ini kau ingin menyelesaikan denganku. Kita ini suami istri selama lebih dari 20 tahun. Awalnya, kau tidak punya apa-apa, bahkan kehilangan ingatan. Aku, nona muda dari keluarga Hai yang terhormat, mengabaikan segalanya untuk menikah denganmu, mengikutimu menderita. Sekarang baguslah, mulai mengingat masa lalu. Apa kau pantas bersikap seperti ini padaku? Bukan itu maksudku. Kau bilang kau ingin mencari anak laki-laki kita. Aku akan melakukan segalanya. Aku bertanggung jawab untuk membantumu menemukan putra kita. Meskipun putra itu bukan darah dagingku, tapi dia adalah putra Ling Jianhui. Aku rasa, begitu menemukannya, aku juga akan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Tapi Ling Yuanhui, dia tidak pantas. Bukankah semua yang kau lakukan hari ini karena kau masih berhayal Ling Yuanhui mungkin adalah putrimu? Biar aku beritahu kau, Ling Jianhui, si Ling Yuanhui itu hanyalah alat bagi Li Fangfei untuk memanfaatkan dan memerasmu. Dokter, ku mohon, selamatkan ibuku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dokter, Anda harus menyelamatkannya. Aku tidak punya apa-apa. Anda harus menyelamatkannya. Ini laporan pemeriksaan kesehatan karyawan wanita baru di pabrik kami. Aku tidak bertanggung jawab atas urusan pabrikmu. Untuk apa kau menunjukkannya padaku? Lihat dulu, baru bicara. Ling Yiwei, golongan darah, reh, negatif. Ibu, Li Fangfei. Kenapa ibu dan anak perempuan ini terus menghantui? Hal ini, jika sampai ke tangan Ling Jianhui. Dia pasti akan curiga apakah Ling Yiwei adalah putri kandungnya atau bukan. Jika itu terjadi, akan merepotkan. Lalu bagaimana? Masa si Ling Jianhui tega meninggalkan aku dan Jiaojiao? Kau bodoh ya? Itu berarti, Jiaojiao bukan satu-satunya pewaris grup Lingyu. Aku bilang, selama ini kau hanya sibuk bermesraan dengan Ling Jianhui. Seperti itu, kan? Apa kau sudah lupa tentang identitas Jiaojiao yang sebenarnya? Lalu sekarang bagaimana? Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku kenal seorang dokter. Beri dia uang, minta dia membuat laporan identifikasi palsu. Ayo kita pulang. Baiklah. Direktur Liu, semuanya normal. Baik, bawa ke ICU. Dr. Liu, bagaimana keadaan ibuku? Untuk sementara ini sudah melewati masa kritis, sudah dipindahkan ke ICU. Syukurlah, jadi ibuku selamat. Ling Yue, jangan senang dulu, ibumu sendiri sudah menderita kanker stadium akhir. Meskipun berhasil diselamatkan, tapi apakah bisa sadar kembali atau tidak, masih belum diketahui. Dr. Liu, maksud Anda? Ibumu kemungkinan besar akan menjadi manusia tumbuhan. Dr. Liu, ibuku pasti akan bangun. Pasti akan bangun, kan? Direktur Ling datang. Silahkan duduk. Dr. Liu, bagaimana kondisi Li Fangfei? Kepala Li Fangfei terbentur sangat keras kali ini. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, tapi dia hanya hidup sebatas bernapas saja. Kemungkinan besar dia tidak akan bangun lagi, menjadi manusia tumbuhan. Manusia tumbuhan. Benar. Li Fangfei sudah menderita kanker hati stadium akhir. Aku sangat bersimpati dengan nasib ibu dan anak perempuan itu, tapi melanjutkan perawatan sudah tidak ada gunanya lagi. Jianhui, bagaimana kalau kita meniru yang ada di TV, mengucapkan janji pernikahan? Boleh, aku menurutimu. Saya, Li Fangfei, bersedia menikah denganmu, Ling Jianhui, sebagai istri. Mulai sekarang, baik kaya atau miskin, muda atau tua, kita akan berbagi suka dan duka bersama, tidak pernah berpisah. Saya, Ling Jianhui, bersedia menikahi Li Fangfei sebagai istri. Tak peduli lautan mengering atau daratan berubah, apapun yang terjadi pada Li Fangfei di masa depan, aku akan selalu mencintai dan menghargainya. Aku akan memberikan semua yang kumiliki padanya. Apakah benar kamu akan selalu mencintaiku tidak peduli seperti apa jadinya aku? Tentu saja. Semua biaya perawatan Li Fangfei, termasuk transplantasi hati, akan kutanggung. Kalian hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Ini, tidak peduli apa yang terjadi padanya, aku hanya ingin dia hidup. Baik. Aku akan memberitahu Ling Yue. Tidak perlu memberitahu Ling Yue. Katakan saja ada orang baik hati yang bersimpati dengan keadaan ibu dan anak perempuannya, jadi mereka menyumbang uang. Katakan saja nama penyumbangnya adalah Ling Ran. Ling Ran. Ham. Ling Ran. Semoga nama ini dapat memberi ibu dan anak perempuannya dorongan untuk terus hidup. Apakah Anda yakin orang itu benar-benar bernama Ling Ran? Namanya adalah Ling Ran. Ling Xian Seng saat ini memiliki beberapa hal penting untuk diurus. Untuk saat ini dia belum bisa menemui kalian. Semoga kalian berdua hidup dengan baik dan menunggunya kembali. Bu, kau dengar itu. Itu kakak. Kakak kembali. Aku sudah bilangkan, hanya masalah kecil. Kenapa harus ke rumah sakit? Sekarang bagus kan? Tidak ada penyakit yang terdeteksi. Malah ditertawakan dokter. Urusan jiao-jiao bagaimanapun bukan masalah kecil. Ayah juga mengkhawatirkanmu. Kamu adalah harta kami. Aku tidak peduli. Kalian memaksaku datang ke rumah sakit. Aku ingin kompensasi. Kompensasi. Jadi kompensasi apa yang jiao-jiao inginkan? Ayah, beberapa hari yang lalu aku melihat tas yang harganya lebih dari 200 juta. Belikan untukku ya. Hanya 200 juta. Jiao-jiao, uang jajanmu tidak cukup. Itu berbeda. Yang dibeli ayah adalah yang terbaik. Baiklah. Baiklah. Jiao-jiao mau apapun ayah akan membelikannya. Manjakan saja dia. Terima kasih, ayah. Asisten Sen, aku sudah bilang. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya lagi. Nona Lingyue, marah sesaat tidak akan membantu kondisi ibumu. Meskipun kau bukan putri kandung CEO Ling, dia masih peduli padamu. Apartemen perawatan di bawah grup Lingyu adalah apartemen perawatan terbaik di negara ini. Ada peralatan rehabilitasi terbaik dan perawat profesional di sana. Lingyue, kamu masih muda? Kamu tidak bisa tinggal di sini menemani ibumu selamanya. CEO Ling mendengar bahwa kau telah mengambil cuti satu tahun untuk merawat ibumu. Kebetulan, kamu bisa datang ke sini untuk menjadi perawat. Di satu sisi, akan lebih mudah untuk merawat ibumu. Di sisi lain, kamu juga akan memiliki pekerjaan yang stabil. Bukankah begitu? Lingyue, aku telah bersama CEO Ling selama bertahun-tahun. Bisnis adalah bisnis. Keluarga adalah keluarga. Kau dapat menolak keluarga, tetapi kau juga dapat menganggapnya sebagai kesepakatan bisnis. CEO Ling menyumbangkan lebih dari 100 juta kepada panti asuhan di seluruh negeri setiap tahun. Belum lagi ibumu adalah mantan istri CEO Ling. Bahkan orang asing pun wajar menerima bantuan dari CEO Ling. Terima kasih padanya untukku. Apakah aku terlalu lemah? Jelas-jelas merekalah yang telah menyakitimu seperti ini. Jelas-jelas aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Tapi aku masih... Tetap saja. Bu, meskipun ini hanya belas kasihan dari orang itu. Tapi selama ibu bisa hidup sedikit lebih baik, Yuliu akan puas. Tidak tahu apakah kakak laki-laki dapat menemukan kita. Dia seharusnya sudah tahu bahwa kita pindah ke sini, kan? Nona Lingyue, mulai sekarang, pekerjaanmu adalah di panti jompo, merawat orang sakit dan orang tua. Mungkin agak berat, tapi jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak akan, aku bisa melakukannya dengan baik. Bye. Asisten Shen kenapa dia ada di sini? Nyonya Tuan Hei, aku sedang bertanya padamu. Kenapa dia muncul di sini? Nyonya, Lingyue adalah pengasuh di sini. Ini hari pertamanya bekerja. Apa? Aku ingin kamu memecatnya sekarang juga. Maaf Nyonya, ini adalah perintah dari CEO Ling. Jika Anda memiliki keberatan, saya akan menyampaikannya kepada CEO Ling. Jadi Li Fangfei juga ada di sini. Benar, Nyonya. Tidak disangka. Kalian ibu dan anak ini kenapa begitu hina? Kau bahkan punya muka untuk membiarkan Jianhui mengaturan tempat sebaik ini untukmu. Kalau begitu tanyakan padamu sendiri, kenapa kau selalu mengikuti kami seperti lalat? Kau bagus sekali. Kau perawat baru kan? Jianhui sangat mementingkanmu. Bahkan mengirim asisten Shen untuk mengurusmu masuk kerja. Sungguh luar biasa. Tuan Hei, CEO Ling hanya bersimpati pada keadaan kami ibu dan anak, jadi dia mengatur tempat tinggal. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Putriku sudah dewasa tetapi temperamennya tidak berubah sedikitpun. Kamu tenang saja bekerja. Asisten Shen, Pak Tua Hei, antar saya kembali ke kamar. Baik, Pak Tua Hei. Tidak benar. Demi Jiao Jiao, aku harus membunuh mereka. Selamat siang, Nyonya. Apakah ada seseorang bernama Ling Yui di sini? Ya, Nyonya, dia tidak takut kotor, tidak takut lelah, bekerja sangat keras. Anda sangat puas dengannya. Saya lihat gaji manajersu seharusnya 20 ribu sebulan, kan? Ya, Nyonya, ini berkat CEO Ling dan Nyonya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apakah Anda tahu berapa gaji Ling Yui? Tidak tahu. Gaji Ling Yui adalah 45 ribu, dua kali lipat dari Anda bahkan lebih. Manajersu, lihat, panti jompo ini memiliki kolam renang, dan juga peralatan kebugaran. Pekerjaan Ling Yui diatur oleh Anda. Ya. Jika dalam pengaturan pekerjaan, Ling Yui bisa mengalami kecelakaan. Maka gajinya, saya akan hitung semuanya di slip gaji Anda. Nyonya, ini pembunuhan. Jika saya diselidiki, saya selesai. Panti jompo ini dibuka oleh keluarga saya. Saya tidak mengizinkan penyelidikan, siapa yang berani menyelidiki seorang gadis kecil yang malam dan kesepian. Saya menunggu kabar baik Anda. Saya hanya tinggal di desa, jarang datang ke kota. Tidak tahu di mana saya telah menyinggung beberapa tuan. Diam, sebentar lagi kamu akan tahu. Jian Hui, apakah kamu masih ingat aku? Aku kakak iparmu, Li Seng Wei. Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Tentu saja aku ingat kamu. Kalau tidak aku tidak akan mencarimu ke sini. Mencariku untuk apa? Ku dengar dari penduduk desa bahwa kamu sekarang sangat kaya. Apakah kamu datang untuk membayar hutan judiku demi aku dan adikku? Sejak adikmu meninggalkan Ran Ran, aku dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Aku dan keluarga mu Li juga tidak memiliki hubungan apapun untuk dibicarakan. Jika aku memberitahu Ling Jian Hui kebenaran tahun itu, Ling Jian Hui pasti akan membunuhku. Tapi jika aku tidak memberitahunya yang sebenarnya, Ling Jian Hui akan sangat membenci adikku. Identitasku sebagai kakak ipar kaya akan hilang, dan aku tidak akan punya cara untuk membayar hutan judiku. Bicara, Bagaimana kamu menjual Ran Ran tahun itu? Kamu bagaimana kamu tahu? Bicara, katakan, Aku-aku tidak menjual Ran Ran, itu perbuatan Li Fang Fei, bukan aku. Berani tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya tahun itu. Aku akan melepaskanmu demi Li Fang Fei. Jika kamu tidak berani mengatakannya, pukul dia sampai mati sekarang. Baiklah. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku akan bicara, aku akan bicara. Setelah aku mengatakannya, akankah kamu melepaskanku, dan membayar hutang judiku? Bisa. Tahun itu, setelah kamu pergi melaut dan mengalami kecelakaan. Setelah itu, sudah lebih dari setengah tahun, adikku masih berpikir kamu bisa kembali, tidak mau menikah lagi. Putra Kepala Desa Zhang, Zhang Heiqiao, sangat menyukai adikku, mas kawin semuanya sudah diberikan. Syaratnya adalah mengirim Ran Ran pergi. Lalu biarkan Fang Fei melakukan aborsi. Ibuku terobsesi dengan uang, jadi dia menyuruhku membuang Ran Ran. Jadi Ran Ran dijual olehmu, kan? Tidak, tidak menjual Ran Ran. Aku hanya membuangnya di kaki gunung, dan dia dipumut oleh orang lain. Bajingan. Aku sudah mencarimu berkali-kali setelah itu. Bertanya padamu, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Pertama, pertama, aku takut kamu akan membunuhku. Kemudian karena aku menerima uang dari Hei. Jian Hui, aku mencarimu di mana-mana. Ternyata kamu di sini. Sudah jam segini, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Itu Pak Tua. Dia ingin mengadakan pesta ulang tahun Jiao-Jiao tahun ini di Panti Jompo. Menyuruhku memberitahumu. Dengan begitu dia juga akan lebih nyaman. Oke, adakan di Panti Jompo. Oke. Asisten Sen. Ada, C.E.O. Ling. Bayar semua hutang judi Li Sengwei, lalu kirim dia ke penjara. Baik, C.E.O. Ling. Aku tidak ingin di penjara. Aku tidak ingin. Aku tidak ingin di penjara. Aku akan kembali dulu dan memberitahu Pak Tua. Oke. Oke. Manajer Su, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Pak Kiyu, pengelola kolam renang, meminta cuti beberapa hari. Tetapi air kolam renang harus dijaga kebersihannya setiap hari. Jadi aku ingin memintamu datang dan membantu selama beberapa hari. Lalu aku akan memberitahumu cara mengganti airnya. Benar, di dasar kolam. Turun. Ling Yue, salahkan dirimu karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Aku juga tidak tahu mantra apa yang kamu berikan kepada C.E.O. Ling sehingga kamu dibayar begitu tinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa terbang ke dahan yang tinggi dan berubah menjadi burung Phoenix? Kamu hanyalah ayam betina. Selamatkan aku. Siapa yang akan menyelamatkanku? Aku tidak bisa mati di sini. Jika aku mati, siapa yang akan merawat ibuku? Yu Yu, apa kamu baik-baik saja? Yu Yu, apa kamu baik-baik saja? Bangun, Yu Yu, apa kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Jian Hui, aku dan ayah mendengar keributan di sini. Ada apa sebenarnya ini? Ada apa? Kalau begitu, kau harus bertanya padanya. Pak Ling, bukan seperti yang Anda lihat barusan. Aku sedang mengajari Yu Yu cara mengganti air kolam renang. Tombolnya ada di dasar kolam. Dia jatuh sendiri, bukan aku yang mendorongnya. Mengganti air kolam renang saja bisa jatuh. Kau benar-benar tidak berguna. Jian Hui, aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kau membawanya ke panti jompo ini. Siapa yang bisa dia rawat? Bukan begitu, dia, dialah yang mendorongku, menekanku, dan tidak melepaskanku. Ling Yue, selama ini aku sudah sangat baik padamu. Saat kau sibuk, aku bahkan membantumu merawat ibumu. Tidak disangka kau memfitnahku seperti ini. Supervisor Su, apa tujuanmu? Kau tahu sendiri di dalam hatimu. Ling Yue, kalau kau tidak mau bekerja di sini, kau bisa berhenti. Tapi kau tidak bisa memfitnah atasanmu. Tidakkah hati nuranimu terusik? Omong kosong, kau bicara omong kosong. Supervisor Su sudah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Aku tahu itu. Sedangkan kau, Nona Ling Yue, tanpa sengaja jatuh ke air. Kehilangan akal sehatmu sesaat, itu bisa dimaklumi. Tapi memfitnah orang lain, itu sudah mengada-ada. Bukan aku, sungguh bukan aku. Sudahlah, lupakan saja masalah ini. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Ling Yue jatuh ke air sendiri, dan dia masih berani memfitnah atasannya. Bukankah seharusnya kau memecatnya? Lupakan saja, tidak perlu. Ini semua hanya salah paham. Ayo pergi. Jian Hui, ayo pergi. Biar aku antar kau pulang. Baiklah. Dia bisa datang untuk menyelamatkanku saja sudah merupakan anugerah. Mengapa aku masih berharap dia akan mempercayai ku dan membelaku? Ling Yue, Ling Yue, kau benar-benar menggelikan. Apa yang sebenarnya kau harapkan? Di dalam hatinya, kau selamanya hanyalah lelucon. Apa yang sebenarnya kau harapkan? Ibu tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, selama ibu sehat, Yuliu rela melakukan apapun. Ling Yue, area ini menjadi tanggung jawabmu untuk dibersihkan. Memangkas dan menyirami bunga dan tanaman di taman bunga ini juga menjadi tugasmu. Dan juga layanan kamar hotel ini, mencuci piring. Semuanya harus kau selesaikan. Pekerjaan sebanyak ini, bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Kau hanya ingin membalas dendam padaku. Sudah bersih. Sudah. Ling Yue orang ini benar-benar pandai berakting. Menurutku Ling Yue baik. Dia baik hati, pekerja keras, dan pernah membantuku. Ya, aku juga merasa Ling Yue cukup baik. Hanya mengenal wajah seseorang tidak cukup untuk mengenal hatinya. Semua ini hanya kepura-pura. Berpura-pura. Berpura-pura untuk siapa? Berpura-pura untuk Pak Ling. Ling, kalian tidak tahu. Terakhir kali dia jatuh ke kolam renang, Pak Ling yang menyelamatkannya. Tatapannya saat melihat Pak Ling seperti sutra yang bisa ditarik. Apakah itu saat dia memfitnamu terakhir kali? Ya, setelah kejadian itu aku baru tahu kalau Ling Yue adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan yang lebih lucunya lagi, ibunya yang koma itu adalah mantan istri Pak Ling. Ling Yue, orang ini, benar-benar merebut pria dari ibunya sendiri. Jadi dia orang seperti itu, benar-benar tidak tahu malu. Ling Yue, apa kau gila? Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, aku akan menusukmu sekarang juga. Ramai sekali, orang tua ini juga ingin ikut bersenang-senang. Kakek He, gadis kecil Ling Yue ini, berpikir bahwa dia memiliki Pak Ling sebagai pendukungnya. Di apartemen kami ini dia bertindak seenaknya. Kau, Supervisor Su, kau pikir pantas untuk membicarakan Pak Ling di depan umum, yang dapat mempengaruhi keluarga putri dan menantuku. Kakek He, bukan itu maksudku. Kakek He, baiklah, baiklah, bangunlah. Nona Ling Yue, hari ini cuacanya bagus, temani aku berjalan-jalan. Maaf kakek He, aku masih punya banyak pekerjaan. Supervisor Su, hari ini jangan berikan dia pekerjaan lagi. Baik, baik, kalian semua, pergilah bekerja. Aku ingin bicara dengan Nona Ling Yue sebentar. Jangan ganggu kami. Baik, kakek He, ayo. Nona Ling Yue, alangkah baiknya jika kau adalah cucu perempuanku. Kuat, pengertian, berbakti kepada orang tua. Nyonya Ling dan Nona Ling juga sering mengunjungimu. Mereka juga sangat berbakti. Apa gunanya datang sesekali? Menjadi orang tua, semuanya sama, ingin anak-anaknya hidup bahagia. Ironis sekali. Tolong. Tolong. Kakek He jatuh ke air. Tolong, jika dia mati di sini, akankah He Yuan Yuan dan Ling Jian Hui sangat sedih? Apakah akan sama sedihnya seperti aku melihat ibuku setiap hari? Aku harus membuat mereka merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Tapi apa kejahatan yang dilakukan He Changqing? Tuan He. Tuan He. Ling Yue, apa yang kau lakukan pada ayahku? Pergi kau dari sini. Beraninya kau mencoba membunuh ayahku. Aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Aku tidak. Aku tidak sengaja jatuh ke air. Untungnya Ling Yue menyelamatkanku. Jangan bicara omong kosong. Ayah, bagaimana kau bisa membelanya? Ling Yue menyelamatkanku. Jika aku tidak membelanya, lalu siapa yang harus ku bela? Obat apa yang kau berikan pada ayahku? Kalian ini benar-benar tidak berbakti. Dimana kalian saat aku dalam bahaya? Pergi, pulang dan renungkan diri kalian. Yu Yu, antarkan aku ke kamar. Terima kasih. Yu Yu, kali ini berkat kau. Masih agak dingin. Aku akan menuangkan segelas air hangat untukmu. Sudah tua, tidak berguna. Tahun itu, Ling Jianhui terombang ambing di laut. Aku berenang melawan ombak lebih dari seribu meter, susah payah menariknya kembali. Sekarang jatuh ke air saja, hampir merenggut nyawaku. Jadi, andalah yang menyelamatkan Direktur Ling saat itu. Benar. Aku bahkan menjanjikan putriku untuknya. Tuan He, pakaianmu basah kuyuk. Aku carikan orang untuk menggantikannya ya. Baiklah, pergilah. Yu Yu, tunggu sebentar. Pakaian, ini pakaianmu. Ayah, kenapa kau masih saja membela wanita itu? Ingin mengusirnya dengan cara kalian itu? Kalian pikir itu cukup. Si brengsek tidak berguna itu pergi berjudi lagi. Sudah berhari-hari tidak pulang. Ini semua salah wanita sialan itu. Kalau saja dia mau menikah dengan Zhang He Chao dan membantu keluarga, kakaknya tidak akan seperti ini. Membuatku di usia sekarang ini, bahkan belum pernah menggendong cucu. Zhang Guifang, Ling Jianhui, ini kau, putra anda ditangkap dan dipenjara. Kau bicara apa? Kenapa putraku dipenjara? Ya, dipenjara. Jianhui, ku mohon. Ku dengar kau sekarang kaya raya. Tolong bantu putraku. Aku masih berharap padanya untuk merawatku di hari tua. Aku bisa membantu, tapi kau harus memberitahuku beberapa hal. Hal apa? Kepada siapa putramu menjual Ling Ran? Putraku juga tidak memberitahuku. Sudah bertahun-tahun, bagaimana aku tahu? Ternyata Li Fangfei benar-benar tidak menjual Ran Ran. Selama ini aku salah paham padanya. Tapi Ling Yue. Ling Yue putri siapa? Bukankah dia putrimu? Tahun itu aku sudah melaut sejak lama. Bagaimana mungkin dia putriku? Jika Ling Yue bukan putrimu, lalu putri siapa dia? Fangfei selama ini juga tidak punya pria lain. Kalau dia punya pria lain, aku pasti sudah menerima mahar dan menikahkannya sejak lama. Gadis sialan itu, dia kabur malam itu juga. Setelah Ran Ran dijual oleh Li Shengmei tahun itu, Fangfei melarikan diri karena tidak ingin menikah lagi. Jadi, surat nikah yang kulihat terakhir kali juga palsu. Pantas saja saat bertemu Fangfei lagi, dia hidup begitu menderita. Direktur Ling, apakah kau baik-baik saja? Tapi aku sudah beberapa kali kembali ke desa. Setiap kali bertanya, kenapa kalian tidak memberitahuku? Seseorang memberi kami 100 ribu yuan untuk menipmu. Siapa-siapa dia? Wanita tua ini belum pernah melihat uang sebanyak itu, juga belum pernah melihat dunia luar. Setelah itu, aku juga tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bagaimana aku tahu? Fangfei, aku salah. Aku benar-benar salah. Ulang tahun Nona Ling Jiao Jiao dari grup Ling Yue tahun ini akan diadakan di pusat perawatan Aohua kita. Saat itu, seluruh tokoh masyarakat kota Hai, bahkan miliarder top dunia, mungkin akan datang ke sini untuk berpartisipasi. Ku dengar Nona Jiao Jiao punya banyak teman kaya. Pasti akan ada banyak pria muda, tampan, dan kaya. Kalau sampai ada yang tertarik padaku, bukankah aku akan jadi istri orang kaya? Sudahlah, jangan bicara lagi. Ku dengar sebagian besar anak orang kaya itu playboy. Hanya main-main saja. Aku peringatkan kalian, jangan coba-coba macam-macam. Jika saat itu kalian melakukan sesuatu yang tidak pantas di pesta dan membuat keluarga Ling kehilangan muka, kalian tahu sendiri akibatnya. Dan juga, pada hari itu, setelah menyajikan makanan, kalian tidak boleh berlama-lama di aula utama. Harus selalu siaga. Baik, Pak Manager, dan kau, Ling Yi Wei, sebaiknya tahu diri. Hari itu kau cukup bantu-bantu di dapur saja. Jangan keluar. Aku tidak tertarik sedikitpun dengan pesta itu. Tidak tertarik katanya. Lihat penampilanmu yang lusuh itu, pantaskah kau. Asisten Sen. Halo, Asisten Sen. Nona Ling Yi Wei, Direktur Ling mengundang Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Jiao Jiao. Aku. Benar. Direktur Ling juga memintaku untuk membawakan pakaian yang harus kau kenakan ke pesta. Apakah Direktur Ling salah orang? Lagi pula, aku tidak akan pergi ke pesta itu. Ini bukan maksud Direktur Ling, tapi maksud Tuan He. Tuan He yang terhormat berkata, Anda adalah penyelamatnya. Jadi beliau meminta Direktur Ling untuk memastikan Anda diundang saat menyusun daftar tamu. Mengenai pakaian, ini adalah instruksi dari CEO Ling. Jadi saya harap Nona Ling Yi Wei dapat hadir dengan berpakaian yang pantas. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi. Manager Su, hari itu jangan beri Nona Ling Yi Wei pekerjaan apapun. Baik, Asisten Sen. Nona Ling Yi Wei, permisi. Ibu, aku belum pernah memakai baju sebagus ini. Ini hadiah dari ayah. Tapi ironisnya, dia memberiku gaun ini. untuk menghadiri pesta ulang tahun putri kesayangannya tepat di hari ulang tahunku. Lucu, kan? Apakah dia takut aku akan mempermalukan putrinya? Bu, sejak ibu koma, tidak ada yang ingat ulang tahun yuliu. Tuhan, jika keinginan ulang tahun benar-benar menjadi kenyataan, aku rela memberikan segalanya agar ibu bisa bangun. Enam Belas Upper. Bukankah itu hari ulang tahun yang sama dengan Jiao Jiao? Sungguh takdir yang aneh. Tidak mungkin. Aku mengalami kecelakaan di laut pada bulan September tahun 1999. Jiao Jiao lahir prematur. Tapi Ling Yi Wei, bagaimana bisa ulang tahun Ling Yi Wei juga tanggal 16 April? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mungkinkah Fang Fei sudah hamil ketika aku pergi melaut? Fang Fei, aku pasti akan kembali dengan selamat. Aku pasti akan membawakan hadiah untukmu dan Ran Ran. Bukan hanya untukku dan Ran Ran. Jika kita punya anak lagi, nama apa yang bagus? Aku harap itu perempuan, kita beri nama Yu Yu. Semoga itu perempuan, kita beri nama Yu Yu. Che O Ling. Che O Ling. Kau kenapa? Asisten Sen. Asisten Sen, tolong siapkan hadiah untuk Ling Yi Wei. Apakah hari ini juga ulang tahun Nona Ling Yi Wei? Ya. Pilih yang mahal. Hmm. Gadis-gadis biasanya menyukai perhiasan. Kalung saja. Che O Ling, Anda tidak memilihnya sendiri. Sebelumnya, hadiah ulang tahun untuk Nona Jiao Jiao selalu Anda pilih sendiri. Hari ini tidak ada waktu, lain kali aku akan memilihnya dengan cermat. Hmm. Baiklah. Asisten Sen. Tolong cari tahu apakah ada arsip gen Ling Yi Wei. Sekarang aku harus pergi melakukan tes DNA. Baik. Che O Ling. Che O Ling. Berapa lama lagi hasilnya keluar? Biasanya tes tercepat membutuhkan waktu 8 jam. Aku sudah meminta dokter untuk mempercepatnya. Setidaknya masih butuh 2 jam. Katakan kepada orang-orang di pusat pengujian untuk mempercepatnya lagi. Che O Ling. Pesta ulang tahun Nona Jiao Jiao akan segera dimulai. Jika Anda tidak pergi sekarang, Nona Jiao Jiao akan marah. Baik. Aku mengerti. Jian Hui. Kenapa kamu belum datang ke pesta? Para tamu sudah datang semua. Pagi ini aku pergi ke Sanjeng dengan asisten Sen. Untuk membicarakan proyek. Ada sedikit kemacetan lalu lintas dalam perjalanan kembali. Mungkin butuh beberapa saat untuk kembali. Jian Hui, kamu harus datang lebih awal. Kalau tidak, Jiao Jiao pasti akan sangat kecewa jika kamu tidak muncul di pesta ulang tahunnya. Aku tahu. Silakan. 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 Tuan He. Halo. Halo. Che O Jiao Jiao. Tidak kusangka kau juga datang. Selamat kepada Nyo Nha Ling. Halo. Paman Jiao. Jiao Jiao sekarang semakin cantik saja. Entah Tuan Muda Kaya Raya mana yang beruntung bisa menikahinya. Paman Jiao bisa saja. Aku masih ingin menemani orangtuaku selama beberapa tahun lagi. Che O Ling dan Nyo Nha Ling benar-benar beruntung. Tidak seperti putraku yang bau itu. Sekarang semakin nakal. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. 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 Bu. Lihat. Para tamu sudah datang semua. Kenapa ayah belum datang juga? Jangan khawatir. Mungkin ayah ada urusan. Tunggu sebentar lagi. Hari ini ulang tahunku. Ayah ada urusan apa yang tidak bisa ditunda? Temani aku dulu. Pintar. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Kakek. Lihat ayahku. Sudah besar tapi tidak tahu sopan santun. Kakek harus mendidiknya dengan baik. Dia paling mendengarkanmu. Baiklah. Baiklah. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Kakek yang terbaik. Manjakan saja dia. Sudah membuatnya manja. Gadis sialan itu kenapa belum datang juga? Kalau dia tidak datang, bagaimana pertunjukan bagus ini bisa dimulai? Putri keluarga mana ini cantik sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia orang kaya baru? Tidak bisa. Aku benar-benar menyukai gadis ini. Aku harus minta ayahku untuk melamar. Kau adalah anak haram yang dilahirkan oleh Li Fang Fei sebelumnya. Jaga mulutmu. Mungkin kaulah anak haram yang sebenarnya. Kau. Aku diundang oleh kakekmu untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Setidaknya sekarang aku adalah tamu. Tamu kau berani menyebut dirimu tamu. Kau hanyalah seorang perawat di hotel. Jika ayahku tidak mengasihani dirimu, kau dan ibumu yang vegetatif bahkan tidak punya tempat tinggal. Jangan berpikir bahwa karena kau memakai pakaian yang relatif bagus. Kau sudah seperti manusia. Biar ku katakan padamu, kau bahkan tidak sebaik anjing di rumahku. Selama aku mau, aku bisa mengusirmu kapan saja. Dia adalah adik tiriku. Demi hubungan ini, aku bisa menahannya sedikit. Ling Jiao Jiao, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Ini untukmu. Hadiah yang sangat murahan. Aku tidak menginginkannya. Jiao Jiao, Ling Yue adalah tamu yang aku undang. Kita harus memberi muka pada kakek. Kakek, kenapa kau mengundang semua orang? Patuah He, aku diundang olehmu untuk menghadiri pesta ulang tahun. Sekarang aku sudah di sini. Hadiahnya juga sudah kuberikan. Karena Nona Jiao Jiao tidak menyambutku. Aku akan kembali dulu. Nona Ling Yue, kau sudah datang. Hadiri pestanya dulu baru pulang. Masa aku orang tua ini harus meminta maaf padamu? Patuah He telah berbicara untukku berkali-kali. Sekarang pergi memang agak tidak berperasaan. Karena Patuah He ingin aku tinggal. Maka aku juga bersedia melihatmu menikmati kebahagiaan keluargamu. Nona Ling Yue benar-benar pengertian. Lihat Jiao Jiao kita, sudah besar masih saja bertingkah. Kakek, silakan duduk. Kakek, kenapa kau mengatakan itu tentangku? Ling Yue, dia adalah anak haram, orang jahat. Aku sangat iri pada Ling Jiao Jiao. Apapun yang terjadi, dia akan diterima. Seluruh keluarga mengelilinginya. Tapi aku juga putri ayah. Tapi nenek dan paman begitu jahat pada kami. Bahkan menjual kakakku. Ibu juga menjadi vegetatif. Ayah, Jianhui bilang jalanan macet mungkin akan terlambat beberapa saat. Tidak masalah. Ling Jianhui sudah menyerahkan sahamnya. Dia tidak ada. Lebih mudah untuk mengurus semuanya. Benar juga, Bu. Di mana ayah? Ling Yue berani mencuri perhatianku. Berani mengganggu ayahku. Hari ini aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Jiao Jiao, bukankah kau selalu ingin pergi berlayar dengan teman-temanmu? Ibu akan memberimu kapal pesiar hari ini. Terima kasih, Bu. Sungguh sebrit podarok. Pantas saja dia istri orang terkaya. Sekalikah kapal pesiar ratusan juta. Nyonya memberi kapal pesiar. Lalu apa yang diberikan Ceo Ling? Kenapa Ceo Ling tidak datang? Jiao Jiao, meskipun ayah tertunda oleh pekerjaan. Tapi hadiahnya sudah dia siapkan untukmu. Ini adalah perjanjian pengalihan 10% saham grup Ling Yue. Ini adalah kekayaan terbesar yang telah diperjuangkan ayahmu seumur hidupnya. Diberikan padamu hari ini. Jiao Jiao, kamulah harta terbesar kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ayah. 10% saham grup Ling Yue itu bernilai miliaran. Sepertinya Nona Jiao Jiao akan secara resmi mengambil alih grup Ling Yue. Kenapa bukankah sebelumnya sudah disepakati 10%? Hanya 5%? Mungkinkah Ling Jianhui tahu tentang masalah kita? Abaikan dia. Jiao Jiao. Ini adalah cincin Giyok Pusaka keluarga He kita. Ini adalah cincin He Shibi. Apa He Shibi? Ini luar biasa. Tahun itu leluhur kita mengundang seorang master dari Gunung King Yun untuk memberkatinya. Memberkati orang agar aman dan sejahtera seumur hidup. Harta ini, aku bahkan tidak rela memberikannya pada pamangmu. Ini adalah Giyok yang sama dengan yang digunakan untuk segel kekaisaran. Sangat berharga. Jiao Jiao, cepat buka dan lihat. Terima kasih, kakek. Kosong. Bagaimana bisa kosong? Ling Yue, kau. Kau yang mencuri cincin Giyok. Kau yang mencuri cincin Giyok. Patuah He, kenapa kau mengatakan itu? Kau yang bertanggung jawab atas kebersihan kamarku beberapa hari ini. Hanya kau yang bisa keluar masuk kamarku. Selain dirimu, siapa lagi? Patuah He, perawat hotel bisa keluar masuk setiap hari. Pelayan pengantar makanan juga bisa. Bahkan pengawas punya kartu kamar. Kenapa kau hanya mencurigai aku sendiri? Kau harus mencurigai mereka semua. Kau masih berani mengelak. Dasar anak tidak tahu diuntung. Memang aku dibesarkan tanpa ayah. Tapi aku seratus kali lebih baik daripada sampah yang dibesarkan oleh binatang seperti kalian. Beraninya kau mencuri pusaka keluarga kami. Cincin Giyok itu. Geledah dia. Menggeledah tanpa alasan. Hentikan. Jika kita melakukan itu. Para tamu penting di sini akan mengira keluarga He kita menindas gadis kecil ini tanpa alasan. Untuk masalah cincin Giyok, kita selesaikan nanti saja. Lingyue, kenapa kau selalu saja mencelakaiku? Kakek He, kapan aku menyakitimu? Gadis kecil sepertimu, masih muda tapi begitu kejam. Hari ini aku akan menunjukkan pada semua orang. Keluarga He kita tidak akan pernah mencurigai mu tanpa alasan. Lihat. Lingyue ini benar-benar kejam. Kakek He punya masalah dengan kakinya. Tapi dia malah mendorong kakek He ke kolam renang. Bukankah dia yang menyelamatkan kakek He? Kenapa dia ragu-ragu di tepi kolam renang? Dia melihat kakek He menderita begitu lama sebelum akhirnya menyelamatkannya. Jelas dia punya niat buruk. Bukan, bukan, bukan seperti itu. Percayalah padaku, Lingyue. Awalnya ku kira kau yang menyelamatkanku. Aku bahkan membantumu menjelaskan kepada Yuan Yuan. Sekarang aku tahu yang sebenarnya, ini semua adalah rencanamu. Kau benar-benar mengecewakanku. Katakan padaku. Apakah keluarga He kita punya alasan untuk mencurigainya? Kakek He benar. Gadis kecil ini sangat kejam. Dia memang pantas dicurigai. Cantik-cantik begini. Ternyata dia adalah wanita berhati ular. Geledah dia. Berhenti. Menggeledah orang seperti ini adalah ilegal. Kau, seorang pembunuh, berani-beraninya bilang kami melanggar hukum. Lepaskan aku. Lepaskan. Wanita jalan ini, beraninya dia memakai gaun mewah yang sama dengan Nona Jiao Jiao. Ayo, lepaskan bajunya. Jangan mendekat. Pak Ling, ini laporan tes DNA Anda dan Ling Yue. Nama ayahku Ling Jianhui. Jadi kau adalah anak haram yang dilahirkan Li Fangfei dari perselingkuhannya. Jadi aku dikutuk oleh kalian berdua, ya kan? Ayah, tolong selamatkan ibu. Pak Ling, Anda yakin? Asisten Sen, rahasiakan masalah ini dulu. Terutama jangan beritahu siapapun dari keluarga Hei. Baik, Pak Ling. Yui Yu. Ayah ingin memberimu hadiah ulang tahun. Ayah akan mengumumkan di depan semua orang bahwa kau adalah putriku. Putri kesayangan ayah. Tidak ada yang bisa menandingimu. Ku bilang padamu, Ling Jianhui, Ling Yue itu anak haram. Dia hanyalah alat yang digunakan Li Fangfei untuk mengikat dan menipumu. Hei Yuan Yuan, Hei Lixiong. Kalian berdua sudah tahu sejak lama, kan, kalau Ling Yue adalah putri kandungku. Kalian bahkan sampai memalsukan laporan tes DNA aku dan Ling Yue. Apa sebenarnya tujuan mereka? Gawat. Mereka mengundang Yui Yu ke pesta ulang tahun Jiao-Jiao. Ini pasti ada udang di balik batu. Mundur, mundur. Ku dengar gadis ini punya hubungan spesial dengan Pak Ling. Kakek Hei bisa menahannya, sungguh berjiwa besar. Ada desas-desus bahwa mantan istri Pak Ling melahirkan anak untuk pria lain. Jadi dialah orangnya, ku dengar gadis itu merayu Pak Ling. Dia adalah simpanan Pak Ling. Menurutmu apa yang akan terjadi jika Pak Ling datang? Dasar bocah ingusan. Kau pikir kami takut padamu hanya karena kau memegang gunting. Apa kau masih berpikir Ling Jian Hui akan kembali untuk menyelamatkanmu? Biar ku bilang, aku adalah penyelamat hidup Ling Jian Hui, orang yang harus dia syukuri seumur hidupnya. Sejak saat kau mendorongku ke kolam renang, dia tidak akan pernah mau melihatmu lagi. Tidak mungkin, apa yang kau katakan tidak benar. Di depan fakta seperti ini, siapa yang akan percaya? Atau kau pikir Ling Jian Hui benar-benar sibuk dan tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Jiao-Jiao? Dia tidak mau melihat anak haram sepertimu. Semuanya ini menguntungkannya. Kau, kau membohongiku. Tidak mungkin, dia tidak akan melakukan itu padaku. Dia tidak akan. Kebenaran sebenarnya tidak penting. Faktanya, termasuk Ling Jian Hui, tidak ada yang akan mempercayaimu. Jiao-Jiao, ini orang yang sudah membunuh kakekmu. Terserah kau mau diapakan. Baik, kakek. Ling Hui, sebelumnya ibumu berlutut dan memohon belas kasihan pada ibuku. Hari ini, jika kau juga berlutut dan memohon padaku, aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Jangan mimpi, aku lebih baik mati daripada memohon kepada keluarga menjijikan sepertimu. Dasar anak haram. Kau harusnya diinjak-injak di tanah, menjadi wanita murahan yang ditiduri semua orang. Tuan Jiang, bukankah kau baru saja bilang dia cantik ingin ayahmu melamarnya? Hari ini aku akan memberimu kesempatan itu. Lagi pula, dia hanyalah seorang pencuri, pembunuh. Luo Shao, Yang Shao, jangan hanya menonton. Keluarkan metode penyiksaan wanita kalian. Hari ini, aku akan membuatnya menyesal telah lahir ke dunia ini. Tutup pintunya. Pergi kau. Kelihatannya lemah lembut, tapi ternyata cabai rawit juga ya. Cabai rawit baguslah, malam ini kita bikin kau jadi terong ungu babak belur. Cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ku bilang ya, aku main sama kau itu karena menganggapmu. Jiho. Tiga sampah masyarakat, kalian semua tidak akan mati dengan tenang. Di high bill ini, wanita yang sudah kami permainkan tidak seribu, ya delapan ratus lah. Yang mati saja ada tiga puluh sampai empat puluh orang. Buktinya kami masih hidup dan sehat-sehat saja, kan? Kita ikuti aturan lama, bergilir, atau langsung serentak. Waktu masih banyak, untuk apa terburu-buru. Sesuai aturan lama, kita bergilir dulu, lalu kita serbu bersama-sama. Kalian semua tahu, aku ini lebih suka yang bekas. Luo Sao, kali ini kau duluan ya? Baiklah, aku yang jadi juru kameranya. Sebentar lagi kita mainkan sesuatu yang baru. Bagaimana? Semakin lama semakin menarik. Aku jadi tidak sabar. Jangan biarkan dia kabur. Jangan mendekat. Bicara baik-baik. Maafkan aku, Bu, Yuyu tidak bisa menemanimu lagi. Ayah, aku tidak bisa menunggumu untuk menyelamatkanku. Meskipun kau tidak pernah menganggapku sebagai putri kandungmu, tapi aku sangat ingin merasakan kasih sayang seorang ayah yang sesungguhnya. Yuyu, jangan. Kalian bertiga, sampaikan pada keluarga He, bahwa aku, Ling Yue, bahkan arwahku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Jangan. Yuyu, Ayah datang. Ayah terlambat. Direktur Ling, ambulans akan segera tiba. Tidak bisa menunggu lagi. Sekarang juga kita antar dia ke rumah sakit. Direktur Ling, tenangkan dirimu. Nona Ling Yue masih bernapas. Jika bukan tenaga profesional yang menangani, dikhawatirkan akan menimbulkan cedera yang lebih parah. Ayah, Ayah, akhirnya kau datang. Wanita ini kenapa tidak bisa menerima kekalahannya? Sampai bunuh diri seperti ini. Sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan keluarga He. Nona Jiao Jiao, Direktur Ling, Demi bisa kembali tepat waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Sampai menyetir sendiri dan menginjak gas seperti orang gila. Dia menerobos banyak lampu merah. Aku sampai ketakutan. Ada apa dengan Ling Yue? Kenapa dia bisa jatuh dari lantai atas? Begini, Ayah, Di pesta banyak anak muda. Semua orang ingin bermain game bersama, jadi mereka mengajak Ling Yue ke atas. Entah bagaimana ceritanya, dia malah melompat turun. Ini bukan salahku, aku kan sedang asik melayani tamu di pesta. Betul, Jian Hui, Ling Yue, Dia ingin membunuh Ayah. Dia juga mencuri cincin Giyok Usaka keluarga kita. Memberinya pelajaran juga pantas. Pesta ulang tahun terjadi hal seperti ini, tidak mungkin dilanjutkan. Biarkan para tamu bubar dan pulang. Masalah apartemen, biar aku dan asisten Sen yang tangani. Apanya yang ditangani panggil ambulans untuk apa? Hidup atau matinya Ling Yue? Apa hubungannya dengan kita? Bu? Ibu? Ibu? Aku, aku masih hidup. Nona Ling Yue, Anda sudah sadar. Asisten Sen, kenapa kau di sini? Hari ini aku tiba-tiba ingin menjengukmu. Tidak disangka kau sadar tepat saat aku datang. Benar saja, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matiku. Di dunianya, tidak pernah ada putri sepertimu. Ibuku bagaimana keadaannya? Selama aku tidak ada, apa He Yuan Yuan dan He Changqing melakukan sesuatu padanya? Nona Ling Yue, tenang saja. Direktur Ling sudah memastikan bahwa sebagai mantan istrinya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sekarang, Direktur Ling sudah memindahkannya ke sebuah vila di pinggiran kota. Dan menugaskan orang profesional untuk merawatnya. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku piye yim ibuku? Untuk saat ini belum bisa, kondisi tubuhmu belum pulih. Direktur Ling berpesan, setelah kau sembuh, dia akan mengaturnya. Kenapa-kenapa aku tidak boleh menemuinya? Sebenarnya, apa yang kalian lakukan pada ibuku? Meskipun Li Fangfei adalah mantan istri Direktur Ling, tapi perhatiannya padanya tidak kalah darimu. Apa kau pikir aku akan percaya? Dia meninggalkan kami, ibu dan anak, selama 18 tahun, hanya dengan satu kata, kesalahpahaman. Sekarang, dia punya muka untuk mengaku sebagai suami ibuku. Masih berani-beraninya bicara kalau dia peduli padanya. Dialah yang sudah membuat ibuku seperti ini. Dialah pelakunya. Aku tidak akan pernah percaya padanya, dan tidak akan pernah memaafkannya. Yu Yu, percayalah pada ayah. Ayah pasti akan melindungimu dan ibumu. Tunggu ayah selesaikan semuanya, ayah pasti akan memberikan segalanya padamu. Silakan. Bu, Yu Yu datang menjemukmu. Bu, Terima kasih, Dibi Sen, terima kasih. Ayahku meninggalkan kami sejak kecil, ibuku membesarkan kami sendirian. Jadi dia sangat bersimpati padamu. Asisten Sen masih muda, tetapi sudah menjadi asisten terpercaya, Ceo Ling Jianhui, orang terkaya di Hai Si. Masa depannya cerah, gajinya pasti sangat tinggi. Dibi Sen seharusnya dilayani oleh orang lain. Dibi Sen adalah ibuku. Bagaimana kamu bisa membiarkan ibu melakukan pekerjaan seperti ini? Tidak apa-apa, Dibi juga sudah melalui masa-masa sulit. Ceo Ling berjasa pada keluargaku. Anak ini, Dibi juga menyukainya saat melihatnya. Dibi senang melakukan hal-hal ini. Terima kasih, Dibi. Ceo Ling. Hmm. Terima kasih. Aku melihat dari data. Saat kamu berusia 18 tahun, kamu sudah kuliah tahun ketiga. Ya. Untuk menghemat biaya sekolah untuk ibu, aku menyelesaikan SD, SMP, dan SMA masing-masing setahun lebih awal. Dan harus bekerja paru waktu untuk mendapatkan uang. Jika aku tidak bekerja paru waktu di pabrik kimia, ibuku tidak akan dirugikan seperti ini. Aku masih belum bisa mengakuinya. Aku telah membuat ibu dan anak perempuannya menderita. Dan Yu Yu juga belum memaafkanku. Yu Yu, apa kau masih ingin melanjutkan sekolah? Aku sudah dikeluarkan dari sekolah, tidak dipenjara saja sudah cukup bagus. Siapa yang berani memenjarakanmu? Baiklah, biar aku yang urus masalah sekolahmu. Ayah, ku dengar Ling Jianhui mencarimu dan memintamu untuk mencabut tuntutan terhadap Ling Yue. Ya, aku yang mencabutnya. Ayah, bagaimana bisa dicabut? Kau pikir kalau kita tidak mencabut tuntutan, Ling Jianhui tidak punya cara untuk melindungi Ling Yue. Aku mencabut tuntutan sekarang adalah untuk memberikan bantuan kepada Ling Jianhui. Stabilkan dia dulu. Tapi sekarang dia menyembunyikannya dariku, memindahkan Li Fangfei. Dan membiarkan Ling Yue itu bersekolah lagi. Di matanya sama sekali tidak ada aku, istrinya. Jika saja dulu kau tidak memaksa Li Fangfei sampai seperti itu, Ling Jianhui tidak akan menyelidiki masalah lama. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun dia hanya memberi Jiao Jiao 5% saham, tapi ditambah dengan saham kita. Saham kita di Dewan Direksi Grup Ling Yue lebih banyak daripada Ling Jianhui. Jadi maksud ayah, jika kalian bisa berdamai, maka lupakan saja. Jiao Jiao dapat mewarisi grup Ling Yue dengan lancar. Jika tidak, kita harus mengambil risiko. Ling Yue, bukankah kau sudah dikeluarkan dari sekolah? Kenapa kau kembali? Aku tidak melakukan kesalahan. Aku dijebak. HMPH, dijebak pasti ada orang kaya yang membereskan semuanya untukmu, kan? Memang begitu. Luo Ying, kau tidak tahu, orang kaya itu, untuk mengembalikan kekasihnya ke sekolah. Bahkan menyumbangkan seluruh gedung ke sekolah. Bukankah gedung itu disumbangkan karena Putri C.E.O., Ling Jiao Jiao, nilainya terlalu buruk sehingga dia tidak bisa masuk sekolah kita. Benar atau tidak? Siapa yang tahu? Kita adalah teman sekamar selama 3 tahun, tetapi kalian memfitnahku seperti ini. Fitnah seluruh forum sekolah sudah dipenuhi dengan itu. Hanya kutubuku seperti Luo Ying yang tidak tahu. Dan karena masalahmu, kamar asrama kita tidak mendapatkan penghargaan, kamar teladan, selama 3 tahun berturut-turut. Itu adalah hadiah uang 50 ribu yuan. Kau masih punya muka untuk kembali ke sini. Mana sprayku? Aku membuangnya. Kau, Ling Yue, sekarang cuacanya hangat. Aku punya satu set cadangan. Kau bisa menggunakannya dulu. Luo Ying, keluargamu sudah miskin. Dia membuatmu kehilangan beasiswa. Kenapa kau masih membantunya? Kita bisa mendapatkan beasiswa sebelumnya, terutama karena nilai Ling Yue yang bagus. Sekarang kita tidak mendapatkannya. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Luo Ying, aku sarankan kau untuk mengenali situasinya. Putri orang terkaya, Ling Xiaojiao, telah membuat pernyataan keras di sekolah. Dia tidak akan melepaskan apapun yang berhubungan dengan Ling Yue. Jadi kalian adalah budak Ling Xiaojiao. Hanya untuk menyenangkannya, kalian bersatu untuk menjebakku. Ling Yue, tidak peduli seberapa kasar kata-katamu, itu tidak berguna. Kau pikir dengan bergantung pada orang kaya, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau pikir Ling Xiaojiao akan membiarkanmu hidup dan masuk ke rumah mereka. Berhentilah bermimpi. Sudahlah, jangan bunuh dia, aku belum selesai bermain. Ling Yue, jangan berpikir bahwa karena ayahku memberimu sedikit belas kasihan. Kau bisa terbang ke dahan tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Aku beritahu kau, akulah putri kandung ayahku. Jadi apapun yang kulakukan padamu, dia akan memaafkanku. Adapun kejadian di pesta ulang tahun hari itu, aku tidak keberatan melakukannya lagi kapan saja. Tutup pintunya. Sama-sama putri ayah. Ling Xiaojiao melakukan hal yang begitu kejam padaku, tetapi dia tidak dihukum sama sekali. Di hati ayah, aku sama sekali tidak berarti. Sedikit perhatian yang samar-samar itu hanya karena dia merasa bersalah kepada ibuku. Pak Lin masih belum bisa dihubungi. Apakah ada cara lain untuk menghubunginya? Aku melihat di data saham perusahaan, ada alamat Tuan Lin di Hong Kong. Bagaimana kalau aku mengunjunginya? Tidak perlu. Dia sudah pindah dari tempat tinggal itu sejak lama. Kudengar dia pergi ke luar negeri untuk berobat. bertahun-tahun telah berlalu, dia mungkin sudah meninggal. Secara logika, perusahaan kita juga sangat terkenal. 8% saham bernilai hampir 100 miliar. Bahkan jika Tuan Lin telah meninggal, bukankah keturunannya akan penasaran dengan kekayaan ini? Tuan Lin itu sangat misterius. Dia hanya meminta asistennya untuk menandatangani perjanjian investasi saham dengan ku tahun itu. Setelah memberiku 1 juta, dia tidak pernah muncul lagi. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Itu adalah 1 juta dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Terkadang aku berpikir, Tuan Lin ini, apakah dia hanya halusinasiku? Apakah dia benar-benar ada? Setelah ini, kita hanya perlu menunggu untuk mendapatkan ijazah. Lin Yui, aku tidak terlalu mengerti soal yang tadi. Bisakah kau menjelaskannya lagi padaku? Meskipun setelah malam itu, Yang King tidak pernah mengganggu ku lagi. Tapi kenapa dia tiba-tiba bilang ingin aku menjelaskan soal hari ini? Baiklah, soal yang mana? Ini. Yang King, apa yang kau lakukan? Keluar, lepaskan. Lin Jiao Jiao, kau. Tentu saja aku. Hari ini aku akan melampiaskan semua dendamku padamu. Pukul dia. Halo, Pak Zheng. Pak Zheng, Lin Yui tidak sengaja memukulku. Bagaimana menurutmu hukumannya? Nona Jiao Jiao, Lin Yui juga dipukuli habis-habisan olehmu. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Lupakan begitu saja. Meskipun ini adalah putri sah orang terkaya. Tapi orang itu setelah dikeluarkan juga dikembalikan oleh orang terkaya. Dikabarkan dia adalah wanita orang terkaya. Lin Yui, minta maaf pada Jiao Jiao. Minta maaf. Mereka bertiga yang mengelilingiku di kelas dan menindasku. Kenapa aku harus minta maaf? Siapa yang telah menindas harta kita? Tidak ada yang menindas. Siapa yang berani menindas Nona Jiao Jiao? Ibu, akhirnya ibu datang. Lin Yui, anak haram ini benar-benar menyusahkan. Jiao Jiao, apakah orang ini melukaimu? Lihat wajahku, dia menendanku. Apakah perlu pergi ke rumah sakit? Pak Zeng, tadi kau bilang tidak ada yang menindas Jiao Jiao. Nyonya Ling, begini, Nona Ling Jiao Jiao dan beberapa teman sekelasnya bermain dengan Ling Yui. Di tengah jalan, mereka tidak sengaja mengalami sedikit gesekan. Gesekan, keluarga kami setiap tahun menyumbangkan ratusan juta hanya untuk uang saja ke Universitas Haisi. Kami mengirim putri kami ke sekolah untuk belajar. Bukan untuk ditindas oleh siswa kalian. Pak Zeng, apakah kau kekurangan hak untuk mengeluarkan siswa? Atau perluka aku memanggil kepala sekolah ke sini? Ada-ada, aku akan mengeluarkannya sekarang. Segera keluarkan pemberitahuan. Ada apa ini? Ayah, Jian Hui, bukankah kau sedang sibuk kenapa kau datang juga? Sekolah menelponku. Mengatakan bahwa Jiao Jiao mengalami kecelakaan. Aku bergegas datang ke sini. Ayah, lihat wajahku. dan Ling Yue menendangku. Ya, tidak bukan. Dialah, dia yang membawa mereka berdua untuk memukuliku. Apapun alasannya, kau telah melukai Jiao Jiao. Kau harus bertanggung jawab. Pak Zeng, keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluarkan, keluarkan, keluarkan segera. Bagaimana bisa ayah seperti ini? Apa dia tidak melihat aku terluka parah? Apa dia tidak menyadari bahwa luka di wajah Ling Jiao Jiao semuanya palsu? Kenapa? Apakah semua perhatian dan kelembutan sebelumnya itu palsu? Di hatinya, aku masih anak haram itu. Tidak akan ada perubahan karena ibu. Ling Yue, sekarang kau tahu bahwa di hati ayah, kau sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku, kan? Tapi kalau Ling Yue dikeluarkan begitu saja, itu terlalu membosankan. Aku akan kehilangan banyak kesenangan di masa depan. Tunggu, tidak perlu mengeluarkannya. Begini saja Ling Yue, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku, memohon pengampunanku, aku akan meminta sekolah untuk tidak mengusirmu. Jangan mimpi. Aku lebih baik dikeluarkan dari sekolah daripada berlutut dan meminta maaf padamu. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah kau. Siapa yang baru saja menelpon kantor urusan akademik dan mengatakan bahwa aku bertengkar dengan Ling Yue? Dialah, Luo Ying. Baiklah, kalau begitu keluarkan Luo Ying ini. Nona Jiao Jiao, aku tidak menyinggungmu. Aku bersusah payah untuk bisa masuk universitas ini dari desa. Tapi dengan kau membantu Ling Yue, kau sama saja dengan menyinggungku. Aku tidak, aku benar-benar tidak tahu kalau yang di dalam kelas itu adalah kau. Sudahlah. Ayah, keluarkan mahasiswi Luo Ying ini. Dekan Zeng. Terserah kau saja bagaimana menanganinya. Baiklah. Nona Jiao Jiao, Kumo jangan keluarkan aku. Orang tuaku hanyalah orang biasa. Mereka sangat berharap aku bisa lulus dan menghasilkan uang untuk membiayai adik laki-lakiku sekolah. Bangun, bangun. Kalian, kalian ini jahat sekali. Hanya karena dia melakukan panggilan telepon, kalian ingin mengeluarkannya. Apa kalian tidak punya hati nurani? Yu Yu, maafkan ayah. Luo Ying, ayah akan mengurusnya untukmu. Saat ini ayah hanya ingin menenangkan keluarga He. Jangan salahkan ayah. Ling Yue, rasakan bagaimana rasanya disolasi oleh seluruh sekolah. Ling Yue, Kumo, tolong bantu aku. Ling Jiao Jiao, aku salah. Maafkan aku, dan maafkan juga Luo Ying. Kau boleh mengeluarkan aku, tapi biarkan Luo Ying tetap disini, Kumo. Ling Yue, ku bilang padamu, kau terlambat berlutut. Jiao Jiao selama ini, meskipun sombong, tapi dia selalu mendengarkan kata-kataku. Akhir-akhir ini, aku terus mengisyaratkannya untuk bersikap baik kepada Yu Yu, karena Yu Yu juga keluarganya. Kenapa dia malah bertingkah semakin keterlaluan? Asisten Sen, ambil dataku dan Jiao Jiao, lalu lakukan tes DNA. Apakah Anda mencurigai Nona Jiao Jiao? Tidak juga, bukan curiga. Tapi aku selalu merasa perilaku Jiao Jiao, tidak seperti anak yang kulahirkan. Hatiku selalu gelisah, tidak tenang. Halo. Apakah ini Tuan Lin? Saya putranya. Beberapa hari yang lalu, saat aku sedang merapikan barang-barang peninggalan ayahku, aku mengisi daya ponselnya, dan melihat panggilan tak terjawab darimu. Anda. Saya Ling Jianhui, CEO dari Lingyu Group. Ayahmu pernah berinvestasi di Lingyu Group. Aku tahu, sepertinya 8% saham. Apakah Anda ingin membelinya kembali? Bukan. Tentu saja, jika bisa dibeli kembali, itu yang terbaik. Hanya saja, saat ini 8% saham setara dengan puluhan miliar. Aku khawatir untuk saat ini tidak bisa menyiapkan dana sebanyak itu. Jadi aku ingin menandatangani perjanjian voting trust denganmu. Boleh. Tapi aku tidak akan kembali ke China dalam waktu dekat. Aku akan meminta seseorang untuk menyusun perjanjiannya, menandatanganinya, dan mengirimkannya kepadamu. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Lin. Sekarang absen kelas. Gao Zikiang, hadir. Li Yu, hadir. Wang Hongxin, hadir. Wang Yixiang, hadir. Jia Junru, hadir. Ling Yi Wei, kau di sini untuk belajar, bukan untuk mencari teman. Bukankah selama ini baik-baik saja? Baiklah, sekarang kita mulai kelasnya. Pak Chen, namaku belum dipanggil. Kau sudah dicatat sebagai absen, dan seterusnya akan terus dicatat absen. Terus dicatat absen. Pak Chen, kenapa bisa begini? Jelas-jelas aku ada di kelas. Aku juga tidak terlambat. Kenapa tidak tahukah kau di dalam hatimu? Ada beberapa mahasiswa yang tidak mau menempuh jalan yang benar. Sekarang dipermalukan oleh orang yang berwenang. Membuat mahasiswa yang tidak bersalah dikeluarkan, dan dia masih punya muka untuk tetap di universitas ini. Kenapa orang ini begitu licik, melakukan hal seperti ini? Ling Yi Wei, kau pikir kau bisa lulus dengan mudah hanya karena kau tidak dikeluarkan. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Halo Luo Ying, apa kabar? Ling Yi Wei, ada apa kau baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja. Iya, kau bicara saja. Beberapa waktu lalu aku ingin menelponmu, tapi aku agak sibuk, jadi tertunda. Setelah aku dikeluarkan dari universitas, asisten Sen dari Ling Yi Group menemukanku. Dia bilang paling, untuk menunjukkan permintaan maafnya, mengatur agar aku bekerja di Ling Yi Group. Tunggu beberapa saat, lalu kembali ke universitas. Setelah lulus, aku masih bisa bekerja di Ling Yi Group. Apa dia benar-benar mengaturnya agar kau bekerja di Ling Yi Group? Aku rasa ini bisa dibilang berkah dalam kesialan. Bahkan jika kita lulus dengan normal, belum tentu kita bisa masuk ke Ling Yi Group. Tidak disangka sebelum lulus, aku sudah mendapatkan pekerjaan di Ling Yi Group. Hebat, hebat, selamat ya. Apa ayah masih peduli padaku? Kalau tidak, dia tidak akan mengatur Luo Ying seperti ini. Mudah-mudahan begitu, seharusnya memang begitu. Ling Jianhui pergi ke rumah sakit lagi. Dia pergi menemui wanita jalan Li Fangfei gitu lagi. Bukan, aku sudah bertanya ke rumah sakit. Katanya Ling Jianhui mengambil laporan tes DNA. Laporan tes DNA itu milik Ling Yue. Aku rasa mungkin saja, tapi rumah sakit bilang itu rahasia. Tapi bagaimana kalau Ling Jianhui tahu kalau Ling Yue adalah putri kandungnya? Bukankah rencana kita selama bertahun-tahun ini akan hancur berantakan? Jangan panik. Hanya mengetahui Ling Yue adalah putrinya tidak akan mengubah apapun. Paling-paling hanya membuat Ling Jianhui sedikit merasa bersalah. Saat ini, sebagian besar dewan direksi adalah orang-orang kita. Soal kendali, kita jauh lebih kuat daripada Ling Jianhui. Memang benar begitu. Tapi kita tidak bisa hanya diam saja melihat Ling Jianhui itu. Menyerahkan sebagian besar hak waris grup Ling Yue ke tangan Ling Yue. Harus kita pastikan dia menyerahkan semuanya kepada Jiao Jiao kita. Semuanya harus menjadi milik kita. Benar, meskipun ku pikir untuk saat ini belum terlalu mendesak. Tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik kita bergerak cepat. Yuan Yuan, kau temui li hei bao, suruh dia bertindak. Ini, sudah bertahun-tahun berlalu, kenapa kau masih menyuruhku mencarinya? Hanya dia yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Katakan padanya kalau Jiao Jiao adalah putri kandungnya. Peringatkan dia untuk tahu batas. Ling Jianhui yang hidup tapi lumpuh lebih menguntungkan kita daripada dia mati. Direktur Ling, baik, terima kasih. Berdasarkan data yang ada dan hasil analisis DNA, tidak mendukung Ling Jianhui sebagai ayah biologis Ling Jiao Jiao. Bagaimana bisa begini? Ternyata aku hanya sedikit curiga. Tidak disangka. Ternyata benar bukan? Ling Yue, gadis yang selalu dicacimaki sebagai anak haram, ternyata adalah putri kandungku. Li Fangfei, wanita yang selalu kucurigai berselingku, ternyata tetap setia menungguku. Dan Ling Jiao Jiao, putri yang selalu kumanjakan, ternyata adalah anak haram He Yuan Yuan dengan pria lain. Dosa apa yang sudah kulakukan? Jadi, 18 tahun yang lalu, He Yuan Yuan yang tidak sabar ingin menikah denganku, bukan karena dia sangat mencintaiku, melainkan karena dia sangat membutuhkan orang jujur sepertiku untuk bertanggung jawab. He Changqing juga sudah merencanakan ini sejak lama, keluarga He. Kalian menipuku dengan begitu licik. Tidak bisa. Sekarang belum waktunya. Tidak bisa. Ada apa? Asisten Sen, Nona Ling Yue. Direktur Ling mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari rumah sakit ke kantor. Lalu-lalu bagaimana keadaannya sekarang? Nyawanya masih tertolong. Tapi setelah kecelakaan itu, sebagian besar tubuhnya terluka parah dan mengalami pendarahan hebat. Asisten Sen, tunggu sebentar, aku segera ke sana. Aku rasa, Ling Yue, kau harus memastikan satu hal sebelum memutuskan untuk datang ke rumah sakit atau tidak. Apa itu? Direktur Ling membutuhkan transfusi darah agar bisa selamat. Dan kalian berdua, sama-sama memiliki golongan darah rah negatif. Apakah kau dan Direktur Ling sudah tahu sejak lama kalau aku bergolongan darah rah negatif? Dan juga sudah tahu sejak lama bahwa aku sebenarnya adalah putri kandungnya. Benar, Nona Ling Yue. Kenapa-kenapa dia? Padahal dia tahu aku putrinya. Masih saja bersikap begitu dingin dan tidak berperasaan padaku. Padahal aku dan Ling Jiao Jiao sama-sama putrinya. Kenapa dia malah membantu Ling Jiao Jiao dan menginjak-injakku? Nona Ling Yue, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi tolong percayalah pada Direktur Ling. Asisten Sen, tenang saja, aku akan segera ke rumah sakit. Terima kasih, Nona Ling Yue. Ibu sudah seperti itu demi aku. Aku tidak bisa kehilangan ayah lagi. Ling Yue, kami baru saja memeriksanya. Darahmu dan Tuan Ling tidak mengalami penolakan. Tidak ada efek samping. Bisa ditransfusikan. Tuan Ling membutuhkan sekitar 600 cm kubik darah. Pertama-tama, kita akan mengambil 400 cm kubik darah darimu. Kenapa tidak langsung 600 cm kubik saja? Jika tubuh manusia kehilangan lebih dari 600 cm kubik darah sekaligus, akan membahayakan nyawa. Kalau begitu, karena lebih dari 600 cm kubik baru berbahaya, langsung saja ambil 600 cm kubik. Dr. Liu, kumohon, selamatkan dia. Tuan Ling mengalami pendarahan hebat lagi selama operasi. Membutuhkan 400 ml darah lagi. Apa kenapa bisa seperti ini? Stok darahnya sedikit sekali. Tadi ada, tapi sudah habis terpakai untuk Tuan Ling. Tidak apa-apa, ambil saja dariku. 400 ml cukup tidak kalau kurang, bisa diambil lagi. Cukup, cukup. Kau ini kenapa bukankah kau bilang Tuan Ling sudah tidak dalam bahaya? Untuk sementara, kita tidak perlu mengambil darah Ling Yue lagi. Tapi darahnya sudah habis. Dengan 400 ml ini, Tuan Ling akan baik-baik saja. Kau tahu apa? Ling Yue, dia menderita penyakit jantung. Jika darahnya diambil sebanyak itu, dia bisa mati. Dia punya penyakit jantung. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tolong tenang dulu. Segera hubungi semua dokter kardiologi untuk naik ke atas. Bawa semua peralatan terbaik mereka. Cepat, baik, baik. Ling Yue benar-benar anak yang malang. Ayah, ibu, mungkin Yuyu benar-benar akan pergi. Kedepannya aku tidak bisa menemani kalian lagi. Jaga kesehatan ya. Padahal kita bertiga selalu bersama, tapi tidak pernah makan bersama sekalipun. Ayah, ibu, Yuyu benar-benar tidak rela. Baru-baru ini, CEO Ling Yue Group, Tuan Ling Jian Hui, mengalami kecelakaan mobil. Saat ini sedang koma di rumah sakit selama beberapa hari. Ling Yue Group mengadakan rapat pemegang saham darurat. Menyetujui pengangkatan Nyonya He Yuan Yuan sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Direksi, Tuan Helixiong menjabat sebagai CEO Ling Yue Group. Asisten Sen, selama lebih dari 10 hari aku koma. Apa He Yuan Yuan dan Ling Jiao Jiao pernah datang menjengukku? Tidak. Mereka benar-benar tidak sabar. Ya, aku juga dipecat. Nyonya tidak memberiku pesangon. Aku sedang mencari arbitrase ketenaga kerjaan. Kau ini, selalu saja bersikap profesional. Bagaimana dengan Yuyu dia sangat membenciku? Dia pasti tidak datang menjengukku, kan? Ling Yue, dia tidak datang menjengukmu. Ling Yue, untuk menyelamatkanmu, dia. Dia. Ada apa dengannya? Pak Ling, Anda dan Ling Yue sama-sama memiliki golongan darah negatif. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Tapi Ling Yue sendiri punya penyakit jantung, ditambah lagi dengan transklusi darah yang berlebihan. Menyebabkan dia gagal jantung. Jika dalam 10 hari tidak dilakukan transplantasi jantung, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Kalau begitu, cepat cari. Berapapun biayanya, tidak peduli ratusan miliar atau triliunan. Dia harus disembuhkan. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Tapi golongan darah kalian sangat langka. Dan juga membutuhkan jantung yang sehat. Bagaimana mungkin? Apa maksud perkataanmu itu jadi tidak bisa disembuhkan? Pak Ling, aku dengar dari dokter Liu. Belasan tahun yang lalu, Ling Yue pernah menjalani operasi jantung di rumah sakit ini. Saat itu nyawanya memang terselamatkan, tapi itu hanya sementara. Selalu ada bom waktu. Jadi, Pak Ling, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Yu Yu, di mana dia? Aku ingin menemuinya sekarang. Yu Yu, Ayah datang menjengukmu. Ayah minta maaf. Yu Yu, tunggu Ayah. Ayah pasti akan membuatmu tetap hidup. Ayah berjanji. Pak Ling, permintaan Anda untuk membatalkan resolusi rapat pemegang saham darurat sudah diumumkan. Bagaimana reaksi Hei Yuan Yuan dan keluarganya? Hei Yuan Yuan mengadakan konferensi pers. Dia bilang selama masa pemulihanmu, dia hanya menjabat sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Direksi. Dan tidak berniat untuk jangka panjang. Ling Yu Group adalah aset bersama suami istri. Selama bertahun-tahun, kalian berdua saling mendukung dan membantu untuk mencapai titik ini. Kali ini dia terpaksa maju ke depan. Dia cukup tahu bagaimana caranya untuk maju dengan mundur. Tapi itu juga sesuai dengan keinginanku. Asisten Sen, silakan cari media dan publikasikan hasil tes DNA aku dan Ling Jiao Jiao. Dan umumkan juga bahwa Hei Yuan Yuan berselingkuh selama pernikahan kami. Kecelakaan mobilku kali ini bukanlah kecelakaan biasa. Tapi seseorang dengan sengaja melakukannya untuk merebut Ling Yu Group. Dan desak polisi untuk segera menyelesaikan kasus ini. Baik, Pak Ling. Tapi dengan begini, Nyonya pasti akan menceraikanmu. Dan saham di tanganmu mungkin akan diambil. sebagian oleh Nyonya. Bukankah semua ini sudah kau prediksi? Selama proporsinya sesuai dengan keinginannya, tidak masalah. Sepanjang hidupku hanya tragedi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kuhasilkan, atau seberapa besar reputasiku. Aku tetap tidak bisa melindungi istri dan anakku. Tapi sekarang, aku hanya ingin pergi dengan bersih. Ling Jian Hui, apa maksudmu? Ayah, kenapa kau ingin menjelek-jelekkan ibu dan aku, dan menyuruh pengacara untuk mengajukan gugatan cerai. Dulu, saat aku melihat Xiao Xiao bertingkah manja, aku ingin memberikan segalanya padanya. Tapi sekarang aku hanya merasa muak. Dia sama seperti ibunya, serigala berbulu domba. HMPH, apa maksudku? Yuan Yuan, apa kau tidak mengerti? Xiao Xiao, apa kau juga tidak mengerti? Aku sudah sangat menyayangi kalian selama bertahun-tahun, memberikan segalanya dengan tulus. Tapi kalian malah memanfaatkan saat aku di rumah sakit, untuk merebut perusahaan. Tidak peduli sedikitpun dengan ikatan keluarga. Ling Jian Hui, pada titik ini, apa gunanya kau bicara tentang ikatan keluarga denganku? Sekarang kau hanya mencari cara agar aku pergi dengan tangan kosong, kan? Ku bilang, jangan bermimpi. Saham di tanganmu, harus dibagi rata. Hei Yuan Yuan, jika kau tidak ingin dipenjara, sebaiknya kau tanda tangani surat cerai ini. Kau pikir aku tidak tahu kau yang menyuruh Li Hei Bao untuk membunuhku. Sekarang Li Fang Fei sudah menjadi manusia tak bernyawa. Ling Yi Wei juga sekarat. Kau meninggalkan semua uangmu untuk mereka. Apa kau ingin membakarnya sebagai uang kertas? Pergi, pergi dari sini. Kita ketemu di pengadilan. Pak Ling. Pak Ling, Nyonya. Pak Ling, Nyonya tetap tidak mau pergi dengan tangan kosong. dia meminta 5% saham sebagai kompensasi atas pernikahan selama bertahun-tahun ini. Kalau begitu, tanda tangani saja. Baik, Pak Ling. Tapi dengan begini, saham keluarga Hei akan melebihi saham Anda. Jika ditambahkan dengan beberapa kerabat keluarga Hei, mungkin hanya 8% saham Tuan Ling, yang bisa sepenuhnya cocok dengan Nona Ling Yue. Barulah kita bisa sepenuhnya memastikan Ling Yue berhasil mewarisi grup Ling Yu. Tidak apa-apa. Karena Tuan Ling sudah setuju, kita tidak perlu memusingkan hal ini lagi. Tapi Direktur Ling, Sudahlah. Beberapa hari ini, melihat Yu Yu, aku jadi menyadari beberapa hal. Sebenarnya, baik Fang Fei maupun Yu Yu, mereka tidak pernah peduli seberapa kayanya aku. Apakah aku sukses atau tidak? Kalau tidak, 12 tahun yang lalu, mereka tidak akan bertahan seperti itu. Yang mereka pedulikan adalah kita sekeluarga bisa berkumpul, sehat, dan bahagia. Kekayaan yang kutinggalkan, setelah keluarga Hei mengambil alih grup Ling Yue, apapun yang mereka lakukan, itu sudah cukup untuk menjamin kehidupan Fang Fei dan Yu Yu sejahtera di sisa hidup mereka. Setiap kali aku melihat Fang Fei dan Yu Yu menjadi seperti ini, hatiku terasa seperti diremas-remas. Aku menyesal karena tidak mengetahui kebenaran sejak awal, membenci diriku sendiri yang buta dan tuli. Aku sudah menyianyikan terlalu banyak waktu. Kenapa aku harus menghabiskan sisa waktuku untuk bermain-main dengan keluarga Hei? Bukankah lebih baik menantikan kesembuhan Yu Yu secepatnya, agar dia tidak menderita lagi. Direktur Ling, aku sangat senang kau bisa berpikir seperti itu. Dokter Liu, bagaimana keadaan Yu Yu sekarang? Paling lama dia hanya bisa bertahan 5 hari lagi. Besok kita jadwalkan operasi transplantasi jantung. Operasinya bisa dijadwalkan, tapi dari mana kita mendapatkan jantungnya? Jantung yang tidak cocok hanya akan mempercepat kematian Yu Yu. Jantung. Ada di sini. Ling Jianhui benar-benar menyetujui surat perjanjian cerai ini. Benar. Ku pikir dia akan marah setelah tahu aku menyuruh Li Hei Bao untuk melenyapkannya. Dan akan menuntutku ke pengadilan. Tidak disangka, setelah asisten Sen menyerahkan surat perjanjian cerai itu padanya, dia langsung menyetujuinya begitu saja. Apa Ling Jianhui punya rencana lain? Rencana apapun yang dia miliki, itu tidak akan berguna. Tapi dari segi saham, kita jauh lebih unggul daripada Ling Jianhui. Tahun itu, aku menyelamatkan hidupnya di laut. Kita berdua terombang ambing di lautan selama lebih dari setengah tahun. Saling mendukung dan menyemangati satu sama lain, akhirnya bisa kembali ke rumah. Yuan Yuan, seandainya kau mau sedikit menurut, tidak melakukan hal-hal di luar batas seperti hamil di luar nikah. Aku tidak perlu repot-repot menjodohkanmu dengan Ling Jianhui. Ayah, untuk apa kau bicara panjang lebar seperti itu? Kalau saja saat itu aku menikah dengan Li Hei Bao, mungkin aku bisa hidup lebih baik. Siapa sangka Ling Jianhui, pria desa yang kasar itu, bisa membangun bisnis sebesar ini? Yah, bagaimanapun juga, kupikir kesepakatan ini cukup menguntungkan bagi kita. Fang Fei, aku datang untuk menemuimu. Dulu, kita sering mengobrol sampai larut malam, membicarakan masa depan kita, membicarakan kehidupan bahagia kita setelah memiliki anak. Tak disangka, waktu berlalu begitu cepat, sudah bertahun-tahun lamanya, kita tidak pernah lagi berbicara seperti itu. Fang Fei, aku benar-benar merindukan saat-saat itu. Sederhana, bahagia, bersamamu. Andai saja kita bisa seperti itu, menua bersama, dikelilingi anak cucu, menikmati kebahagiaan keluarga. pasti kita akan menjadi pasangan paling bahagia di dunia. Fang Fei, masih sakit. Tapi rasa sakit ini pasti tidak sebanding dengan rasa sakit yang kuberikan padamu. Saat kau putus asa, saat kau mempertaruhkan segalanya demi Yuliu. Aku, sebagai seorang suami. Ayah Yuliu, hanya diam menyaksikan dengan dingin. Fang Fei, andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan memilih untuk pergi melaut saat kau hamil. Saat itu, kau sendirian mengurus ran-ran, dalam keadaan hamil pula, betapa sulitnya bagimu. Tapi aku malah tidak mengerti dan mencurigaimu. Kenapa saat itu aku tidak bisa lebih mempercayaimu? Sebenarnya, saat itu, aku masih tergoda oleh kecantikan Hei Yuan Yuan. tergiur dengan kehidupan mewah keluarga Hei. Semuanya karena keegoisanku, Ling Jianhui. Fang Fei, aku harus pergi ke rumah sakit untuk operasi. Yuliu telah memberiku darahnya. Aku akan memberikan hatiku padanya. Mungkin ini adalah cara terbaik yang Tuhan berikan agar aku dan Yuliu, menyatukan darah kami. Kau sudah sadar? Aku, aku masih hidup di mana ini? Yuliu, Yuliu, bagaimana keadaan Yuliu? Tenang saja, Nona Yuliu baik-baik saja. Kau, putraku adalah asisten Direktur Ling. Dia menitipkanku untuk menjagamu. Menjagaku. Benar, kepalamu terluka dan kau koma. Direktur Ling takut keluarga Hei akan menyakitimu lagi, jadi dia memintaku untuk menjagamu di sini. Direktur Ling awalnya berencana, setelah urusan di kota Hei selesai, dia akan membawamu pulang ke kampung halaman. Tidak disangka kau sudah sadar, Jianhui dia masih peduli padaku, dia masih ingin membawaku pulang ke desa. Benar, Direktur Ling berbicara denganmu semalaman. Aku sampai ikut menangis mendengarnya. Direktur Ling juga orang yang malang. Kau bilang Jianhui semalaman dia menemaniku di sini. Lalu di mana dia dan Yuyu di mana mereka? CEO Ling, apakah Anda sudah yakin? Tubuh Anda sangat sehat. Jika Anda menjalani operasi, bahkan jika kami memberi Anda suntikan untuk memperkuat jantung Anda, hidup Anda akan memasuki hitungan mundur. Saya sudah memikirkannya dengan matang. Bye. Ini adalah klausul pelepasan tanggung jawab dari rumah sakit kami. Anda perlu menandatanganinya sebelum operasi. CEO Ling, Anda bisa menandatanganinya perlahan. Masih ada waktu untuk berpikir. Dr. Liu, Anda dapat mengatur operasi. Bye. CEO Ling, Anda adalah ayah yang hebat. jika ini dianggap sebagai ayah yang hebat. Menjadi ayah terlalu mudah. dan menandatanganinya perlahan anda. Saya akan menembak sebagai ayah yang hebat. Saya akan menandatangan saya. Saya akan menandatangan saya. Saya akan menandatangan saya. Saya akan menandatangan saya. Ling Jian Hui. Fang Fei. Feng Fei, kenapa kau begitu bodoh, kenapa kau begitu bodoh? Kau jelas-jelas sudah tidak menginginkan aku dan Yu Yu. Kenapa kau masih melakukan ini? Feng Fei, apakah itu kamu? Ini aku, kau sudah bangun. Aku sudah bangun, tapi aku berharap tidak pernah bangun. Kau bicara apa? Yu Yu masih sangat membutuhkanmu, dan Ran Ran, kau juga harus menemukanmu. Kau seorang ayah, kenapa kau menyerahkan semuanya padaku? Apa kau tidak merasa bersalah? Bersalah. Bersalah. Yu Yu. Ayah dan ibu datang menemuimu. Jika kita bisa saling mendukung dan menyaksikan Ran Ran dan Yu Yu tumbuh dewasa, akan sangat indah. Sekarang belum terlambat. Saat itu, Yu Yu mengejarku dan memanggilku ayah. Aku tidak menghargainya, malah membencinya. Sekarang aku ingin mendengarnya memanggilku ayah lagi. Sangat sulit. Yu Yu akan segera bangun. Dia baru saja menjalani operasi. Aku tidak ingin dia segera tahu bahwa ayah telah memberinya jantung. Dia begitu baik, aku sekarang masih ayah yang dingin dan egois. Biarkan dia beristirahat dengan tenang, tumbuh dengan sehat dan bahagia. Je O Ling, Tuan Lin yang kita hubungi sebelumnya sudah tiba. Maaf, aku datang mengganggu kalian tanpa membuat janji terlebih dahulu. Nyonya Ling, apakah anda punya permen? Ada. Senang melihat kebiasaan anda ini tidak berubah. Ibu Kau memanggilku apa? Kau Ran Ran Ya Aku Ran Ranmu Ran 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 sudah kembali Ran 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 sudah kembali. Duduklah. Sebelum kembali ke negara ini, aku membayangkan banyak adegan reuni dengan ayah dan ibu. Apakah itu menangis dan mencurahkan kerinduan? Atau menatap tanpa berkata-kata? Lagi pula, aku meninggalkan kalian sejak usia 3 tahun. Aku juga takut kalian sudah melupakanku. Saat aku melihat adik perempuan di ranjang rumah sakit, aku tiba-tiba teringat ibu yang sedang hamil merawatku. Meskipun saat itu aku masih sangat kecil, tetapi ada beberapa hal yang terukir di hati, tidak bisa dihapus. Saat ibu mengeluarkan permen, aku tahu aku tidak pernah menghilang dari hati ibu. Tentu saja. Ran Ran Selamanya akan menjadi harta ibu yang paling berharga. Ran Ran, bisakah kau ceritakan kepada kami tentang keadaanmu selama beberapa tahun terakhir? Tahun itu Setelah paman menjatuhkanku dari tebing, kebetulan bertemu dengan ayah, yang datang untuk meninjau investasi di daratan. Dia membawaku kembali. Dia bertanya apakah aku tahu di mana rumahku. Aku memberitahunya bahwa ibuku bernama Li Fang Fei. Dia berencana untuk mengirimku kembali setelah menyelesaikan urusannya. Tapi tak disangka, begitu kembali ke Hong Kong, penyakitnya mulai memburuk. Aku hanya bisa menemani dia berobat ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, bukannya aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke negara ini untuk mencari kerabat. Hanya saja perjalanannya terlalu jauh. Jika sesuatu terjadi padanya, aku merasa tidak akan bisa membalas kebaikannya. Jadi aku tetap tinggal di luar negeri sampai sekarang. Jadi begitu. Jadi selama bertahun-tahun, orang yang berinvestasi di perusahaan kita adalah ayah angkatmu. Ternyata di alat dermawan terbesar yang menyelamatkan keluarga kita. Penyakitnya semakin parah. Perawatan terbaik saat itu ada di Amerika. Dia sangat menyayangiku, dia juga sangat baik padaku. Aku tahu dia ingin aku menemaninya selama sisa hidupnya. Namun, dia menghormati pilihanku. Akhirnya aku memilih untuk menemaninya ke Amerika. Dia selalu merasa bersalah, merasa bahwa dia lah yang menyebabkan keluarga kita terpisah. Jadi dia meminta asistennya untuk membawa 1 juta kembali ke Haishi. Saat itu asistennya tidak tahu bahwa kau dan ibu sudah berpisah. Masih mengira kau adalah suami ibu. Jadi dia menemukanmu saat kau baru memulai bisnis. Menginvestasikan 1 juta untukmu atas nama investasi. Tapi, secara permukaan tidak ada syarat tambahan. Tapi sebenarnya, syarat tambahan saat itu adalah aku. Aku dan ayah di luar negeri juga melihat berita tentang grup Lingyu yang semakin berkembang. Selalu berpikir bahwa ibu dan adikku juga hidup dengan baik. Jika aku tahu kebenarannya lebih awal. Lupakan saja, semuanya sudah berlalu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menggunakan alasan ibumu menjualmu. Untuk tidak peduli padamu, ibumu, dan Yuliu. Siapa sangka orang yang benar-benar mendapatkan uang itu adalah aku. Ini benar-benar lelucan besar yang dibuat oleh Tuhan. Jianhui, semuanya sudah berlalu. Ranran juga sudah kembali. Yuliu juga akan baik-baik saja. Ranran sudah kembali. Asisten Shen juga ada di sana. Yuliu pasti akan baik-baik saja. Fangfei. Ayo kita pulang. Beberapa hari terakhir ini, aku ingin kembali ke rumah kita sendiri. Temani aku, ya. Baik. Ayo kita pulang. Akhirnya aku menemukan kalian semua. Ayo kita pulang. 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 Terima kasih. 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 ruiran kotor sepertimu kalian berdua mau apa aku ini putri grup linyu putri konglomerat apanya dihadapan ruiran kau bukan apa-apa biarkan aku masuk biarkan aku masuk lepaskan aku lepaskan aku pergi sana ayo pergi kau Nona Lingyue Direktur Lim kami sedang rapat perlu kaku beritahu dia bahwa anda sudah tiba tidak perlu aku akan menunggunya di kantor sebentar baik silahkan masuk dan istirahat sebentar ini kan foto keluarga ku kenapa ada di sini di tempat Direktur in waktu itu yu yu disini kakak kau benarkah kau kakakku Lingran aku tadinya ingin menemuimu setelah semua urusan selesai tapi dua hari ini aku benar-benar tidak tahan untuk tidak menemuimu kakak kau kau sudah bertemu ibu sudah ibu baru saja sadar sekarang dia sedang memulihkan diri di kampung halaman Bagaimana dengan ayah kakak begitu hebat apa ayah tidak mau mengakuinya Apakah karena ayah tidak mau mengakuimu kau jadi nekat mengakui sisi grup Lingyu tidak disangka yu yu malah membayangkan skenario ayah tidak mengakui anaknya drama perebutan bisnis antara ayah dan anak tidak ayah sudah mengakuiku bukankah dia sudah menyerahkan semua sahamnya padamu kakak jika kau membutuhkannya aku bisa memberikan semuanya padamu aku hanya ingin keluarga kita bisa berkumpul dengan rukun tidak ku sangka adikku benar-benar baik hati dia sudah menderita begitu banyak bersama ibu padahal belum pernah bertemu denganku kakak laki-lakinya tapi ikut ibu mencari dengan susah payah dari kecil sampai besar menempelkan iklan dan membagikan selebaran dimana-mana pasti sudah banyak penghinaan dan rasa sakit hati yang harus ditanggungnya tidak apa-apa masalah akuisisi Lingyu sudah hampir selesai hari ini aku hanya ingin datang menemuimu yu yu ceritakan padaku tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini baik ayo pergi ayo pergi lihat-lihat lihat-lihat sebentar Tuhan tidak ada waktu menyebalkan itu lucu waktu kecil aku dikejar anjing kemudian dikejar sampai ke ujung desa terus berlari berputar-putar seperti ini seperti ini seperti ini adikku imut sekali saat kecil masih banyak hal yang tidak kuingat yu yu aku bersumpah tidak akan ada lagi orang di dunia ini yang bisa mengertakmu orang-orang yang pernah menyakitimu aku akan membuat mereka membayar harganya ling jiao jiao menerobos masuk ke grup ruiran dan diusir oleh penjaga keamanan jiao jiao kenapa kau pergi mencari linran tanpa izin kau harus tahu dia disambut oleh kepala negara dimanapun dia pergi bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengannya tanpa membuat janji kenapa mereka begitu sopan pada ling yuwe apa yang kurang dariku dibandingkan dengannya ini kenapa ling yuwe malah diperlakukan dengan hormat saat dia kesana ini linran mencari ling yuwe apakah untuk membicarakan saham ling yuwe di grup ling yu kita mungkin saja tapi tidak mungkin secepat itu aku mengerti linran pasti menginginkan saham ling yuwe sehingga dia bersikap sopan padanya jika aku juga punya saham dia juga akan sopan padaku bahkan mungkin akan jatuh cinta padaku baiklah bu kakek berikan saham kalian padaku aku akan pergi bicara dengan linran kau ini anak-anak bicara apa sih jika kita memberikan semua saham kita kepada linran maka grup ling yu tidak akan ada hubungannya dengan kita lagi aku tidak peduli aku harus bertemu linran aku tidak percaya dengan kecerdasan dan kecantikanku tidak bisa menandingi ling yuwe itu jiao jiao jangan main-main lihat kalian ling jian hui bahkan bisa memberikan sahamnya kepada ling yuwe kalian bilang mencintaiku padahal semuanya palsu itu semua penipuan hanya untuk keuntungan pokoknya aku tidak peduli aku akan memberikan semua saham kepada linran saat itu aku akan menjadi wanita ceo grup ruiran seluruh dunia akan berada di bawah kakiku ling yuwe dia itu apa aku akan meninggalkannya disini baiklah 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 lama tidak bertemu tuan hei semoga tuan hei ayah tidak datang bahkan kakak sudah kembali kenapa ayah masih tidak mau mengakui kita kita pergi dulu ya kalau begitu kita duduk dulu ya duduk dulu lama tidak bertemu tunggu sebentar lagi jika ayah masih belum datang aku akan pulang ling yuwe jalan itu kau sedang mencari linran kan ling yuwe kau pikir linran akan tertarik pada orang sepertimu aku beritahu kau nyonya ceo grup ruiran hanya bisa aku kau baru berusia 18 tahun sepertiku kan kenapa meskipun sama-sama berusia 18 tahun tapi aku dibesarkan dengan mewah sedangkan kau tidur di jalanan aku terlihat jauh lebih muda darimu baru berusia 18 tahun sudah memikirkan cara merayu pria kau jauh lebih hebat dari ibumu kau kau ini apa sekarang bahkan ibumu harus bersikap sopan padaku ceo linran dari grup ruiran datang ke perjamuan ya Tuhan ceo lin sangat muda dan tampan tentu saja jika aku 20 tahun lebih muda aku pasti akan mempertaruhkan hidupku untuk mengejar ceo lin halo ceo lin aku tidak menyangka ceo lin benar-benar bisa datang ke pesta ulang tahun patuahe sungguh tidak terduga patuahe benar-benar punya muka ceo lin mungkinkah akuisisi grup ruiran atas lingyu sudah menjadi keputusan akhir sepertinya begitu mungkinkah nona jiao jiao akan menjadi nyonya grup ruiran kakek ibu lihat kemampuanku kan aku telah mengundang linran selamat ulang tahun patuahe ceo lin menghadiri pesta ulang tahunku sungguh merupakan suatu kehormatan besar nona jiao jiao menjual 7% sahamnya kepadaku dengan harga persahabatan wajah ini harus diberikan ceo lin harus membawa grup lingyu ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan hanya dengan sedikit saham ini aku bisa lebih dekat dengan linran bagaimanapun caranya melihatnya itu sepadan lingui masih memiliki begitu banyak saham di tangannya bagaimanapun caranya melihatnya itu adalah bom waktu aku harus menanganinya kakek ibu kalian berdua ngobrol dulu dengan ceo lin kalian bertiga siapkan siaran langsung dulu lalu pergi ke kamar lingyue aku minta maaf atas apa yang telah kami lakukan padamu sebelumnya hal-hal di masa lalu biarlah berlalu baiklah kalau begitu minumlah anggur ini kita minum anggur bersama dan melupakan semua dendam kenapa kau tidak minum oh ya lingyue aku membuka ruang game di lantai atas ruang perjamuan ayo kita main disana aku tidak mau pergi aku sedikit pusing lingyue hari ini aku akan membuatmu tidak pernah bisa bangkit lagi ayo pergi aku akan membantumu aku merasa sedikit mual aku akan muntah segelas anggur merah seharusnya tidak sampai seperti itu semuanya tenang nona jiao jiao bilang ingin memberi kejutan untuk semua orang kejutan apa itu silahkan lihat layar lebar ayo bersama jiao jiao sedang apa cepat matikan layar matikan layar ling jiao jiao ini benar-benar keterlaluan di pesta ulang tahun ke 70 kakeknya bahkan mencari tiga pria untuk bermain bersama dan juga memulai siaran langsung keluarga hei benar-benar bermain dalam skala besar hei yuan yuan adalah orang yang bisa hamil lalu mencari ling jian hui untuk bertanggung jawab sekarang putrinya bermain lebih liar daripada dirinya kalian semua tutup mulut bukan seperti itu jiao jiao tidak seperti itu pasti ada yang mencelakainya kau pasti yang telah mencelakai jiao jiao hei yuan yuan ling jiao jiao gagal mencelakai orang lain kau masih ingin menyusahkan yu yu kau siapa-siapa kau sebenarnya aku adalah anak yang hilang dari ling jian hui dan li fangfei selama 18 tahun kakak kandung ling yuwe lin rang kau kau adalah anak haram kau datang untuk mencelakai kami patwah hei jangan bicara seperti itu aku tidak melakukan apa-apa ayah semua yang terjadi hari ini bukankah semuanya disebabkan oleh keluarga hei kalian sendiri aku dan yu yu hanya datang untuk menghadiri festa ulang tahunmu hanya untuk memberimu perpisahan yang layak kau lin ran jangan terlalu sombong kau pikir kau sudah menang aku memegang bukti bahwa ling yu mencoba membunuhku mendorongku ke air aku tidak percaya kau bisa berada di atas hukum ling yuwe harus dipenjara untungnya panti jompo ini memiliki kamera pengintai di mana-mana dan kamera pengintai ini kebetulan berada di salah satu cloud perusahaan di bawahku jadi aku dengan mudah mendapatkan ini bajingan tua yang jahat dan kejam kau sebaiknya melihat dengan jelas kau tidak tahu berterima kasih terhadap penyelamatmu itu sudah merupakan fitnah aku sudah melapor ke polisi hukum akan menghukummu kau bahkan jika ling yuwe tidak melukai ayahku tapi dia mencuri cincin giok tak ternilai milik keluarga ku dia pasti akan dipenjara yang kau maksud? barang murahan ini cincin giok ini kenapa ada di tanganmu? aku sudah melihat rekaman CCTV aku menunjukkan padanya rekaman supervisor su mencelakai adikku dia pun patuh dan membawa polisi ke kamar kakek hei dan menemukan cincin giok itu dan menemukan cincin palsu yang identik di mesin cuci di ruang cuci inilah dia kalian sudah melakukan banyak kejahatan sudah waktunya untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kalian hei yuang yuang kau bersekongkol dengan helix yong memfitnah adikku melakukan penggalangan dana ilegal di pabrik kimia hai si menahan adikku secara ilegal memaksa ibuku untuk bunuh diri itu adalah kejahatan pertama hei changking kau memfitnah adikku mencoba membunuhmu menuduhnya mencuri cincin jelekmu itu itu adalah kejahatan kedua hei yuang yuang kau membiarkan ling jiao jiao merayu ketiga pemuda kaya itu berniat memperkosa adikku di hotel ling yu membuat adikku melarikan diri jatuh dari gedung dan hampir mati itu adalah kejahatan ketiga hei yuang yuang kau bekerja sama dengan selingkuhanmu li hei bao pemilik bar ilegal itu menabrak ayahku dengan truk di jalan yang biasa ayahku lewati itu adalah kejahatan keempat dan hari ini ling jiao jiao membubuhkan obat berniat mengulangi trik lamanya untuk mencelakai adikku itu adalah kejahatan kelima hei yuang yuang seluruh keluargamu tunggu saja kematianmu kau gawat ada orang yang melompat dari gedung jiao 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 bukan jiao jiao bukan jiao jiao itu kakakmu dia bukan kakakku hei changking kau belum tahu hei lixiong sama sekali bukan anak kandungmu ibu bilang saat itu kau ingin bersamanya mengabaikan bibi wang bibi wang untuk membalas dendam padamu tidur dengan pria lain melahirkan anak haram itu dan jiao 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 juga bukan putri ling jian hui juga bukan putri li hei bau dia dia adalah anak kandung helixiong hei yuang yuang aku membenci mu aku membenci kalian semua jiao 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 bau sekali setiap hari dan masih saja bersenandung aku saja belum mengeluh setiap hari hanya buang air besar dan kecil tidak tahu malu aku istri ceo aku istri ceo dengan penampilan seperti itu kau mau jadi istri ceo akulah istri ceo jian hui jian hui jian hui peluk aku jian hui peluk aku jian hui ku dengar wanita itu sudah kena penyakit kalian berdua jangan main dengannya kalau bukan karena dia punya uang siapa yang mau peduli padanya ku dengar dia bilang pada setiap pria yang tidur dengannya bahwa dia ingin membalas dendam pada linran membalas dendam pada linran linran dari ruiran grup itu di hai si siapa yang berani melawan linran pasti mereka sakit jiwa mereka hanya ingin menipu uang dan seks selama kau membalas dendam pada linran aku akan bersamamu dan memberimu uang apakah kakak bersamamu demi uang jiao 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 pulang dengan ayah jiao 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 orang tua cacat dari mana ini berani-beraninya mengganggu waktu menyenangkan kami dengan kak jiao 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 jag jiao jiao sepertinya berputar-putar aku di sekolah masih sendirian kenapa ayah belum juga menjem blocks Kakak juga tidak mau BXW ayah pergi kemana. Yuh yuh, aku akan membawamu menemui ayah. Aku tidak percaya. Kenapa? Ayah kan sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba meninggal? Bu, kenapa ibu tidak memberitahuku apapun? Aku selalu berpikir ayah tidak menyukaiku. Makanya dia tidak menemuiku. Sebenarnya ayah tidak mati. Yuh yuh, ayah selalu ada di sisimu. Keluarga kita akan selalu bersama. Yuh yuh, biarkan ibu merasakan detak jantung ayah. Ya ini jantung yang ayah berikan padaku. Jadi sekarang jantung ini milik ayah. Bu, kenapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? Aku belum sempat bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Aku belum sempat memanggilnya, ayah, untuk terakhir kalinya. Kakak, kenapa kau baru membawaku menemuinya sekarang? Aku masih ingin bicara dengan ayah. Ayah, yu yu datang menjemukmu, ya? Ayah? Ayah, dia. Ayah, dia. Ayah, dia. Terima kasih.